Pedang ki yang tak berbentuk menembus udara, dan dengan kecepatan sepuluh kali lebih cepat dari dugaannya, pedang itu menusup dahinya. Saat pedang ki ini memasuki dahinya, ia meledak, menghancurkan seluruh istana pikirannya, lalu lautan kesadarannya. Bagaimana ini kekuatan dari tahap melampaui kematian? Setidaknya itulah kekuatan dari tahap yuan dan tingkat menengah. Namun dari sedikit orang yang menyerangnya, yang paling kuat hanya berada pada tahap melampaui kematian level 1. Meskipun yang lainnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada pemuda licik itu, serangan mereka tidak sekuat itu. Puff, pedang ki meledak dari belakang kepala pria berpakaian hitam itu, dan darah berceceran di mana-mana. Kau, pria berpakaian hitam itu menunjuk Mouji dengan marah dan enggan. Dia telah ditipu oleh Mouji dua kali, dan dia bersumpah tidak akan ada yang ketiga kalinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap mati di bawah serangan ketiga Mouji. Bagaimana pemuda licik ini bisa berada di tahap melampaui mortalitas level 1? Dia jelas berada di tahap yuan dan menengah. Tetapi tidak ada spiritualitas yang keluar dari tubuhnya, dan sepertinya dia bahkan belum mencapai tahap melampaui kematian level 1. Coba pikirkan, ketika menghadapi kematian, bagaimana mungkin seseorang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya? Kita harus tahu bahwa selama dia selamat dari tahap kerasukan, dia akan mampu membunuh beberapa semut di depannya. Namun dalam keadaan demikian, pemuda licik ini tetap menyembunyikan kekuatannya, semua itu demi kipedang yang terakhir ini. Of! Pria berpakaian hitam itu memuntahkan darah, dan kengganan di matanya berangsur-angsur menghilang. Apa yang tidak diinginkan? Bahkan jika dia tidak tertipu kali ini, dia akan tertipu lain kali. Orang ini terlalu licik. Seorang pria yang tahu bahwa susunan penyembunyian itu tidak berguna untuknya, tetapi masih berani menggunakannya di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan yang begitu baik? Dia ceroboh lagi. Boom-boom. Beberapa bola petir lainnya turun, dan bola petir ini berkali-kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan hidup pria berpakaian hitam itu telah diputus oleh Mohuji, dan bola-bola petir ini langsung meledakan kepalanya, membunuhnya seketika. Wukian dan rekan-rekannya sangat gembira melihat Mohuji membunuh pria berpakaian hitam. Sang Yiping bahkan menyekak keringat dingin di dahinya, Kakak senior, kalau bukan karena kamu, kita semua pasti sudah mati. Kau benar-benar membunuh seorang ahli alam dewa sejati. Itu sungguh luar biasa. Mohuji dengan lemah mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menyembunyikan kekuatannya dan menelan pil Yuanbers untuk meningkatkan energi unsurnya, semua itu demi kipedang takasat mata terakhir itu. Dia takut dahi pria berjubah hitam itu juga keras. Jika kipedang tak terlihatnya tidak dapat menembus dahi pria berjubah hitam itu, dia akan segera melarikan diri bersama yang lain. Untungnya, pria berpakaian hitam itu tidak berkultivasi sampai ke titik di mana kipedang takasat matanya dapat diblokir. Benar saja, keterampilan sihir tambahan selalu bermanfaat. Dia tidak memiliki keterampilan sihir untuk dipraktikan, jadi dia dengan santai mengolah warisan pedang tak terlihat. Hari ini, pedang tak terlihat sangat berguna. Jangan pergi ke sana. Melihat Pukian hendak melangkah maju, Mouji buru-buru menghentikannya. Sebelumnya, alasan mengapa aku mampu membunuh pria berpakaian hitam itu bukanlah karena aku menyergapnya, tetapi karena kepala sekte-sekte surga, Jinggumu, mencoba merasukinya. Sekarang setelah pria berpakaian hitam itu terbunuh, jiwanya pasti telah menghilang. Namun, kekuatan Jinggumu jauh lebih kuat daripada pria berpakaian hitam itu, dan dia telah memadatkan jiwanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mungkin tidak akan menghilang. Saat Mouji berbicara, dia melemparkan puluhan bendera formasi. Dalam waktu singkat, formasi perangkap jiwa dipasang di sekitar mayat pria berpakaian hitam itu. Sudah bertahun-tahun aku tidak keluar, apakah anak muda sekarang begitu kuat? Sebuah bayangan lemah perlahan muncul di mayat pria berpakaian hitam itu. Mouji berpikir dalam hati, Jinggumu ini benar-benar tidak mati. Jiwa orang itu makin melemah, menandakan bahwa ia telah dilukai habis-habisan oleh lelaki berbaju hitam itu. Pemimpin Sekte Jing, kami telah menyelamatkanmu, kan? Jika aku tidak membunuh pria berpakaian hitam itu, kepemilikanmu akan gagal, dan kau akan dibunuh oleh pria berpakaian hitam itu. Mouji berkata dengan tenang. Bayangan itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, alasan mengapa aku harus merasuki orang itu juga karena rencanamu. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu tentang menyelamatkan orang. Sekarang tujuanmu telah tercapai, silakan pergi, orang tua ini ingin berkultivasi dengan damai. Tentu saja aku boleh pergi, tapi aku punya beberapa permintaan. Pertama, pria berpakaian hitam itu telah kubunuh, jadi aku harus mengambil cincin penyimpanannya. Mengenai barang-barang kepala Sekte Jing, aku tidak akan merebutnya, meskipun aku bisa membunuhmu. Kedua, aku masih punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada kepala Sekte Jing. Mouji berkata dengan tenang. Suara Jinggumu menjadi tegas, kau mengancamku. Nada bicara Mouji tidak mengandung sedikitpun rasa takut, kau bisa mengatakannya. Sejak awal, Jinggumu memang berniat merasuki kultifator di ruangan ini. Kalau bukan karena oportunismenya, tubuh jasmaninya mungkin sudah menjadi milik Jinggumu. Terhadap orang seperti itu, Mouji tidak perlu bersikap sopan. Tanya saja, nada bicara Jinggumu juga berubah dingin. Pertama-tama, kemana perginya enam pura abadi pembersihan? Mengapa segel diok untuk membuka tanah abadi masih ada? Kedua, dimanakah benua Zenmo? Ketiga, apa yang terjadi dengan peta yang kita peroleh? Mouji mengajukan tiga hingga empat pertanyaan berturut-turut. Nada bicara Jinggumu dipenuhi dengan kengganan saat dia berkata, kediaman abadi memang aku yang bawa ke sini. Aku sudah mencoba segala cara, tetapi aku tidak bisa membuka kediaman abadi itu. Tahukah keberapa banyak usaha yang diperlukan untuk membawa tanah abadi dari benua Zenmo melintasi lautan langit ke sini? Segel Gyoku berisi jejak kehendak jiwaku, jadi begitu seseorang datang untuk menemukan benda untuk membuka tanah abadi, mereka akan mengambil segel Gyoku, dan aku bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memilikinya. Pada titik ini, Jinggumu terus-menerus mendesah, tapi aku tidak menyangka bahwa tanah abadi akan begitu berat sebelah. Tanah abadi yang tidak dapat aku buka tidak peduli seberapa keras aku berusaha, sebenarnya terbuka sendiri, memungkinkan seorang pria yang aku bimbing untuk memasuki tanah abadi dan melarikan diri. Orang yang aku pandu itu bahkan tidak bisa menemukan kamarku. Jika dia bahkan tidak dapat menemukan ruangan di mana dia berada, maka pengaturan kepemilikannya tentu akan sia-sia. Apakah itu satu orang atau dua orang? Mau uji menyela perkataan Jinggumu. Nada bicara Jinggumu berubah tenang, aku bahkan tidak pergi. Aku hanya tahu bahwa tanah abadi mengambil inisiatif untuk mengakui aku sebagai pemiliknya, lalu pergi. Mengenai berapa banyak orang yang ada di sana, bagaimana aku bisa tahu? Adapun benua Zenmo, itu adalah benua pembudidaya di seberang laut dari benua yang hilang. Dengan menyeberangi laut langit, seseorang dapat mencapai benua Zenmo. Demikian pula, dengan menyeberangi wilayah terpencil lima elemen, seseorang juga dapat mencapai benua Zenmo. Pertanyaan terakhir, sayalah yang merilis peta tersebut. Mau uji tidak meragukan kata-kata Jinggumu. Bumi juga berbentuk bulat, wilayah terpencil lima elemen dan laut langit berada di dua arah yang berlawanan. Dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat mencapai benua Zenmo dari kedua arah ini. Satu-satunya hal yang membuat mau uji khawatir adalah BB Eleven dan Mo Siang Tong. Dia tidak tahu apakah tanah abadi mengakui mereka sebagai pemiliknya. Aku akan memberimu pria berpakaian hitam dan cincin penyimpananku. Kau juga bisa mengambil urat spiritual tempatku duduk. Ada banyak harta karun di dalam cincin penyimpananku, kau pasti tidak akan kecewa. Jinggumu tiba-tiba berkata, Mau uji menatap Jinggumu dengan ragu, kamu semurah hati itu. Jinggumu jelas-jelas orang yang kejam yang mengatur rencana seperti itu. Dia bukan tipe orang yang cukup murah hati untuk membiarkan mau uji mengambil begitu banyak barang. Tentu saja ada satu syarat. Yaitu, saat kau pergi, kau harus menutup rapat tempat ini. Jangan biarkan orang lain menemukan tempat ini. Aku ingin memiliki kedamaian selama beberapa hari sebelum jiwaku hancur. Sejak aku mulai berkultivasi, aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk sumber daya kultivasi. Kemudian, aku berkultivasi tanpa henti. Aku benar-benar lelah. Jinggumu menghela nafas dan berkata, Sang Yiping dan Zhuang Yan, yang terkena dampak, menundukkan kepala. Apakah mereka juga akan berkata, Saya benar-benar lelah beberapa tahun dari sekarang. Mau uji tidak berbicara. Kehendak spiritualnya mendarat di pembuluh darah spiritual. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Baiklah, aku setuju. Aku tidak menginginkan cincin penyimpananmu, maupun urat spiritualmu. Lagipula, kamu dapat memilih salah satu dari kami untuk dimiliki. Oh ya, kalau sudah ada kabar dari enam purnama abadi, aku akan mengirimkannya kepadamu. Beberapa dari mereka tercengang. Mereka menatap mau uji dengan kaget. Mengapa mau uji mengatakan hal seperti itu? Dapat dimengerti bahwa dia tidak menginginkan barang-barang jinggumu. Tetapi untuk menemukan seseorang untuk dimiliki jinggumu. Dan untuk menyampaikan berita dari tanah abadi. Mengapa? Jinggumu juga menatap mau uji dengan tidak percaya. Dia langsung berkata, Apa kau bercanda denganku? Mau uji berkata dengan dingin, Kaulah yang pertama kali bercanda denganku. Kalau dia begitu mudah tertipu, rumput di kuburannya pasti sudah setinggi beberapa meter. Kaulah sedang mencari kematian. Jinggumu tiba-tiba melepaskan beberapa sinar cahaya lemah. Bayangan pedang hitam miring turun dari langit. Cahaya pedang yang mengerikan berubah menjadi hujan pedang, menyelimuti mau uji dan rekannya di dalam. Cahaya pedang hitam ini adalah kartu trufnya. Ini adalah SWOT RAIN GAROTE ARAI. Susunan ini mungkin tidak dapat menghadapi lelaki berpakaian hitam, tetapi lebih dari cukup untuk menghadapi mau uji dan para kultifator dunia fana lainnya. Jadi bagaimana jika mau uji memiliki sedikit pemahaman tentang arai dao? Untuk dapat menghancurkan arai hujan pedang garote ini, dia tidak hanya harus memiliki pemahaman tentang arai dao, dia juga harus mampu menghalangi hujan pedang. Jika dia tidak dapat menghalanginya, dia hanya bisa menunggu kematian. Namun, dia tidak akan membunuh mau uji. Tubuh pemuda ini cocok untuk dimilikinya. Semuanya, jangan bergerak. Kirimkan semua energi elemen kalian kepadaku, kata mau uji tanpa ragu. Oh, mengirim energi unsur ke mau uji. Sekalipun mereka berasal dari sekte yang sama dan mengolah teknik yang sama, mau uji tidak akan bisa menggunakan energi unsur mereka. Pada saat ini, mau uji telah membentuk segel tangan rumit yang tak terhitung jumlahnya ke arah hujan pedang hitam yang turun. Pukian dan kawan-kawan bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan. Mereka hanya bisa mengikuti instruksi mau uji. Ledakan, dentuman, dentuman. Hujan pedang membentuk payung di atas mau uji dan kawan-kawan dan mendarat di tanah. Setiap bayangan pedang yang mendarat akan meledak menjadi langit yang penuh dengan puing-puing. Jelas, kekuatan bayangan pedang ini sangat kuat. Dengan bayangan pedang sekuat itu, jika orang lain, selama mereka tidak bisa lolos dari susunan garote ini, mereka hanya bisa menunggu kematian. Pukian dan kawan-kawan diam-diam merasa takut. Kakak senior mereka telah menyelamatkan mereka sekali lagi. Jika bukan karena mau uji, mereka sudah mati berkali-kali. Teknik lintasan bintang berputar. Ini adalah seni sakral. Jinggumu berteriak kaget. Dia telah mengumpulkan segala macam harta karun dalam hidupnya. Selain dari tanah abadi yang belum diklaim, dia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang seberharga teknik lintasan bintang berputar. Sebuah seni sakral, dan seni sakral yang sangat kuat. 232 Mau uji sama sekali tidak menghiraukan Jinggumu, dan berkata, kirimkan energi unsurmu sesuai dengan metode peredaran energi unsurku, dan tunggu sampai aku melepaskan tanganku. Dia sudah tahu bahwa teknik lintasan bintang berputar adalah seni sakral, dan Jinggumu tidak perlu mengingatkannya. Tanpa instruksi mau uji, Pukian dan komplotannya sudah mulai mengarahkan energi unsur mereka untuk mengisi kembali energi teknik lintasan bintang berputar sesuai metode sirkulasi mau uji, dan tekanan pada mau uji langsung berkurang. Boom 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 boom. Kedua tangan mau uji menyapu langit yang penuh dengan hujan petir ke arah Jinggumu. Pada saat ini, seluruh ruangan terbagi menjadi dua. Separuhnya dipenuhi bayangan pedang hitam, sedangkan separuhnya lagi dipenuhi petir biru. Berhenti. Jiwa Jinggumu yang tersisa panik. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi abu, dan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Tentu saja, mau uji tidak mau berhenti, dan hujan petirnya pun turun semakin ganas. Selama bertengkar, dia tidak pernah bicara omong kosong. Segala omong kosong dan kata-kata kasar hanya bisa diucapkan setelah membunuh atau menahan lawan. So, saat bayangan jiwa Jinggumu yang tersisa semakin melemah, pembulu darah spiritual di bawah tempat tidur tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu menyerbu ke dalam hujan petir mau uji, membungkus bayangan jiwa yang tersisa saat ia merobek ruang dan menghilang tanpa jejak. Susunan garote hujan pedang yang menjebak mereka berlima juga berhenti, dan raut wajah mau uji berubah jelek. Yang satu merupakan efek samping dari pil bersiyuan, dan yang lainnya merupakan pelarian Jinggumu. Kakak senior, apakah kau sudah membunuh sisa jiwa itu? Zuangian melihat bahwa ruangan itu sudah sunyi, dan buru-buru bertanya. Mau uji menggelengkan kepalanya, tidak, orang itu seharusnya memiliki harta karun pelarian kelas atas. Tepat saat aku hendak membunuhnya, jiwanya yang tersisa melarikan diri. Aku rasa dia sudah di akhir hayatnya, dan jika dia ingin kembali berkultivasi, dia harus bertanya kepada surga. Untungnya, aku tidak punya waktu untuk mengambil barang-barang itu. Mau uji berjalan mendekat, dan menyimpan dua cincin penyimpanan itu. Sekte Tianji akan segera dibuka, dan semakin banyak hal, semakin baik. Hampir saja, kami berhasil lolos dari seorang ahli tahap dewa sejati, dan bahkan membunuh satu orang. Jika ini tersebar, tidak akan ada yang percaya, kata Sang Yiping dengan rasa takut yang masih ada. Saat dia selesai berbicara, dia sepertinya teringat sesuatu, lalu berseru, kakak senior, apakah lelaki berjubah hitam yang mengejar nenek Linglong itu seorang kultivator alien? Jika itu adalah seorang kultivator asing, itu adalah sejumlah besar poin kontribusi. Mau uji buru-buru mengambil token Giyok di pinggangnya. Ketika dia melihat nomor pada token Giyok itu, dia hampir tercengang. Rock Cultivator 2705, poin kontribusi, 112.076, peringkat 1. Di bagian akhir, ada label yang menyatakan jumlah poin kontribusi yang dapat digunakan. Mau uji telah menggunakan lebih dari 10.000 poin kontribusi. Meskipun demikian, poin yang digunakan tetap akan berkontribusi pada pemeringkatan. Tempat pertama, Ya Tuhan, Sang Yiping juga melihat poin kontribusi pada token mau uji, dan berseru kaget. Kakak senior kepala, kau adalah penggarap jahat 2705. Pukian tiba-tiba tersadar, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia belum pernah ke kota Yan sebelumnya, dan tidak mengenal siapa ada si Kiongnya, dia pernah mendengar tentang penggarap nakal 2705. Dia adalah sosok seperti dewa di hati semua pembudidaya nakal. Benar saja, pemimpin Sekte Mo adalah sosok seperti dewa. Lihatlah bagaimana ia membawa mereka, dan lolos dari tangan para ahli berkali-kali. Bisakah orang biasa melakukan itu? Zhuang Yan sama seperti Sang Yiping, sang penggarap nakal 2705 yang legendaris ada di sisi mereka, dan bahkan menjadi kakak senior utama mereka. Tidak, di masa depan, legenda 2705 hanya akan semakin gila. Papan poin kontribusi aliansi 100 Sekte peringkat 1, dengan lebih dari 100 ribu poin kontribusi, berapa banyak kemampuan yang perlu dimiliki seseorang untuk mendapatkannya. Mau uji bergumam pada dirinya sendiri, jadi membunuh seorang ahli tahap dewa sejati level 1 akan menghasilkan 100 ribu poin kontribusi. Keberuntunganku sungguh luar biasa. 100 ribu poin kontribusi, berapa banyak hal baik yang dapat saya tukarkan. Di konter penukaran poin kontribusi, jumlah poin kontribusi yang bisa diperoleh seseorang dari membunuh seorang kultifator alien digantung di luar. Namun, poin kontribusi tertinggi yang bisa diperoleh seseorang hanya sampai tahap dewa nihiliti level 9. Adapun jumlah poin kontribusi yang bisa diperoleh seseorang dari membunuh ahli tahap dewa sejati, tidak ada indikasi mengenai hal itu. Sekarang, Mouji akhirnya tahu bahwa membunuh ahli tahap dewa sejati level 1 bernilai 100 ribu poin kontribusi. Mouji menyimpan token poin kontribusi dan berkata, kita akan menukar poin kontribusi ini dengan barang-barang di kota Yan. Sekarang, semuanya lihat vas giyok ini dan lihat apakah masih ada pil yang tersisa. Rumah ini pada awalnya tidaklah besar, dan setelah badai petir dan hujan pedang garote milik Mouji, banyak rak hancur, dan banyak vas hancur di lantai. Atas instruksi Mouji, semua orang mulai mengumpulkan vas-vas yang berserakan. Saya punya vas berisi pil yuan bumi di sini. Itu adalah pil ukiran sejati. Saya menemukan sebotol pil spiritual hijau, itu adalah pil spiritual tingkat 6. Ah, vas berisi pil pembentuk emas. Semua orang tertarik dengan kata-kata pokian. Pil pembentuk emas hanyalah pil spiritual tingkat 4, dan nilainya bahkan tidak sebanding dengan pil spiritual hijau. Tetapi bagi semua orang di sini, pil pembentuk emas adalah yang paling berharga. Pil pembentuk emas adalah pil yang digunakan untuk melintasi alam dari tahap melampaui mortalitas di alam fana ke tahap yuan dan di alam bumi. Meskipun itu adalah pil tingkat 4, ramuan spiritual di dalamnya sangat mahal, dan tidak dapat dibudidayakan oleh manusia. Selain nilai tinggi dari ramuan spiritual, pil pembentuk emas juga sangat sulit dibuat. Bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu pil spiritual tingkat 4 yang paling sulit dibuat. Banyak pil pembentuk emas yang diracik oleh penyuling pil bumi tingkat 5, dan sangatlah sulit bagi penyuling pil bumi tingkat 4 biasa untuk meramu pil pembentuk emas. Mauji bergegas mendekat, dan mengambil vas giyok dari tangan pokian. Setelah melihat sekilas, dia berkata dengan yakin, pokian benar, ini adalah pil pembentuk emas. Sekarang, semuanya, silakan laporkan tingkat kultivasi kalian. Aku sudah berada di tahap melampaui kematian level 7. Pokian adalah orang pertama yang berbicara. Aku sudah berada di tahap melampaui kematian level 4. Ni Zheng Nong mengikuti. Sang Yiping juga berkata, Saya baru mencapai tahap melampaui kematian level 1. Aku berada di tahap pembentukan jiwa level 7. Level kultivasi Zhuang Yan adalah yang terendah di sini. Mauji menganggup dan berkata, Aku sudah berada di tahap melampaui kematian level 12. Kempatnya menatap Mauji dengan mulut menganga. Melampaui tahap kematian level 12. Ada 12 level untuk melampaui kematian. Kakak senior, apakah kamu mengatakan bahwa kamu berada di tahap fana ekstrim? Setelah beberapa saat, Sang Yiping akhirnya menjawab dengan kaget. Ya, itulah negara manusia ekstrim. Mauji yakin bahwa dia sudah berada di alam fana ekstrim. Ada tanda dao aura spiritual fana ekstrim di tubuhnya, tetapi orang lain tidak dapat melihatnya. Pukian dan yang lainnya menghirup udara dingin. Alam fana ekstrim, tidak heran Mauji begitu kuat. Dia pernah mendengar tentang kultivator dari 5 kerajaan besar yang telah berkultivasi hingga tingkat ke-10 dari satu alam. Namun, dia belum pernah mendengar tentang seorang kultivator yang telah berkultivasi hingga alam ekstrim. Siapa yang menyangka kalau kakak senior yang akan segera menjadi ketua sekte Tianji ini ternyata adalah seorang ahli tahap fana ekstrim? Pukian dan Zhuangian sedikit malu. Sebelumnya, mereka mengira bakat Mauji adalah yang terendah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mungkin tidak ada seorang pun di seluruh benua hilang yang dapat melampaui kakak senior kepala sekte mereka dalam hal bakat. Sang Yiping terkejut senang lalu buru-buru bertanya, kakak senior kepala, bukankah kamu mengatakan bahwa tahap ekstrim adalah level 10? Mengapa 12 lantai? Mauji menggelengkan kepalanya, aku belum pernah punya guru sebelumnya. Sebagian besar waktu, aku mencari tahu sendiri, dan kadang-kadang mendiskusikannya dengan teman-temanku. Adapun bagaimana aku bisa mencapai level 12 tahap manusia ekstrim, aku benar-benar tidak mengerti. Jelas, semua orang berada di perahu yang sama dengan Mauji. Mereka tidak mengerti bagaimana Mauji berhasil mencapai level 12 dari tahap mortal ekstrim. Kakak senior kepala, semakin besar potensimu, semakin besar masa depan sekte Tianji kita. Nizeng Nong berkata dengan gembira. Fakta bahwa kepala sekte-sekte Tianji berada di tahap mortal ekstrim hanyalah kejutan yang tak terduga. Pemanfaatan terbesar dari tahap fana ekstrim bukanlah kekuatannya, melainkan potensi luar biasa yang dimilikinya. Sang Yiping berdiri dan berkata, kabar bahwa kakak senior kepala berada di tahap mortal ekstrim tidak boleh disebarkan. Kalau tidak, sekte Tianji kita mungkin tidak akan bisa berkembang. Pukian dan yang lainnya menganggupkan kepala tanda setuju. Mauji juga berkata, apa yang dikatakan Yiping masuk akal. Agar sebuah sekte dapat berdiri tegak, selain warisan, sekte tersebut juga harus kuat. Alasan mengapa saya bertanya tentang tingkat kultivasi semua orang adalah karena saya ingin memanfaatkan tempat ini untuk meningkatkan tingkat kultivasi semua orang. Pil pengukir kebenaran adalah pil terbaik untuk kultivasi tahap melampaui kematian. Selain itu, ada juga pil pembentuk emas untuk maju ke tahap Yuandan. Jika aku mengumpulkan energi spiritual dalam urat spiritual ini, aku yakin semua orang akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Baiklah, Pukian adalah orang pertama yang setuju. Meskipun tingkat kultivasinya hanya berada di bawah Mouji, itu adalah perjalanan yang sulit. Dapat dikatakan bahwa dia belum pernah menemukan kondisi budidaya yang sebaik itu sebelumnya. Memang, bergabung dengan sekte Tianji adalah pilihan yang tepat baginya. Melihat Zhuang Yan sedang tidak bersemangat, Mouji mengeluarkan vas Giyok dan memberikannya padanya, ini beberapa pil Transcending Mortality. Kamu bisa maju ke tahap Transcending Mortality terlebih dahulu, lalu maju ke tahap Yuandan. Ya, terima kasih banyak, kakak senior. Zhuang Yan melihat Mouji mengeluarkan pil Transcending Mortality untuk menyelesaikan masalahnya, dan langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kempatnya segera membagikan pil-pil itu. Setelah membersihkan kamar dan tempat tidur, mereka masing-masing memilih posisi. Mouji kemudian menyiapkan susunan pengumpul roh untuk mengumpulkan semua energi spiritual di pembuluh darah spiritual dan luar. Dalam waktu singkat, ruangan itu dipenuhi dengan energi spiritual yang padat. Mouji juga duduk untuk menyerap energi spiritual. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk maju ke tahap Yuandan, maka itu akan menjadi hadiah terbesar. Kekuatan adalah segalanya. Mouji memahami hal ini dengan lebih jelas dalam perjalanannya ke laut. Saat energi spiritual yang pada tersapu oleh mereka berlima, penyerapan energi spiritual oleh Mouji menjadi lebih mengejutkan. Tak lama kemudian, mereka berlima diselimuti oleh energi spiritual yang pekat dan ruangan menjadi sunyi kembali. Kota Yan. Di depan Prasasti Batu Dewan Poin Kontribusi Aliansi 100 Sekte, sudah ada kerumunan pembudidaya. Semua orang menatap peringkat pertama di papan Poin Kontribusi. Ini adalah pertama kalinya nama berubah sejak papan tersebut didirikan. Terlebih lagi, peringkat pertama yang baru adalah nama yang sudah dikenal semua orang, tetapi tidak ada seorang pun yang menduganya. Rock Cultivator 2705, Poin Kontribusi, 112.076, Peringkat 1. Sebelumnya, si Iksuan dari Sekte Evolusi Hebat, yang selalu berada di peringkat pertama, kini berada di peringkat kedua dengan 57.208 poin. Ini hampir setengah dari poin penggarap nakal 2705. Adapun peringkat ketiga, Feng Luo Jian, dia hampir mencapai 50.000 poin. Sudah cukup buruk bahwa seorang kultivator nakal dapat menekan istana pencari surga dan Sekte Evolusi Agung, tetapi ia memiliki lebih banyak poin daripada gabungan peringkat kedua dan ketiga. Ini sungguh ironis. 233. Saya ingat nomor 2705 memiliki 12.076 poin sebelum ini. Sekarang setelah ia memiliki 100.000 poin, mungkinkah ia telah membunuh lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual sendirian? Itu konyol. Mengapa membunuh dewa virtual? Tidak bisakah dia membunuh seorang kultivator alam danau sejati? Mungkin dia telah membunuh puluhan ahli tahap danau sejati, atau mungkin dia telah membunuh seorang ahli tahap dewa sejati? Hur-hur, bunuh seorang dewa sejati supaya aku bisa melihatnya. Tahukah Anda mengapa tidak ada poin kontribusi alam dewa sejati? Karena ahli alam dewa sejati tidak dapat dibunuh. Dia seharusnya benar-benar membunuh seorang kultivator tahap dewa sejati. Sebuah suara rendah tiba-tiba muncul dan menyela diskusi para kultivator di depan papan peringkat kontribusi. Karena suara ini terlalu serius, tanpa sedikitpun isyarat obrolan kosong, suara ini langsung menarik perhatian semua orang. Dia senior si dari sekte evolusi besar. Seseorang segera mengenalinya. Salam, saudara bela diri senior si. Banyak kultivator datang untuk memberi salam padanya. Si Iksuan juga merupakan seorang tokoh legendaris. Reputasinya tentu saja jauh melampaui Rock Cultivator 2705. Ini karena Rock Cultivator 2705 mengandalkan identitasnya sebagai seorang Rock Cultivate untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Reputasi ini lebih merupakan dukungan dan resonansi terhadap yang lemah. Maksudnya, jika Rock Cultivator 2705 berhasil masuk ke papan, mungkin jika mereka bekerja sedikit lebih keras, mereka juga bisa masuk ke papan. Namun, si Iksuan selalu menjadi pakar nomor satu dalam daftar. Di mata banyak sekali pembudidaya, ini adalah perwujudan kemampuan mereka yang sebenarnya. Setiap kali mereka bertarung melawan para kultivator alien, sosok si Iksuan dapat terlihat di medan perang tengah menghancurkan semua kultivator yang berada di tingkatan kultivasi yang sama. Si Iksuan menganggupkan kepalanya dan berkata, meskipun kantor pertukaran poin kontribusi tidak menentukan berapa banyak poin kontribusi yang akan diperoleh seseorang dengan membunuh seorang ahli tahap Dewa Sejati, aku dapat memberitahu semua orang dengan jelas bahwa membunuh seorang ahli tahap Dewa Sejati level 1 akan memberimu tepat 100 ribu poin kontribusi. Suara udara dingin yang dihisap dapat terdengar dari alun-alun. Mungkinkah itu benar-benar membunuh seorang ahli alam Dewa Sejati? Bahkan jika seorang ahli alam Dewa Sejati berdiri di sana dan tidak membalas, seorang kultivator alam fana belum tentu dapat membunuhnya, bukan? Bukankah itu rok kultivator 2705 di tahap melampaui mortalitas? Bagaimana dia bisa membunuh seorang ahli alam Dewa Sejati? Mungkinkah alam Dewa Sejati ini sedang tertidur? Dasar bodoh? Pergilah dan bunuh alam Dewa Sejati yang sedang tertidur agar dilihat orang lain. Tidak peduli apapun hal mengejutkan yang dilakukan kakak senior tertua, menurutku itu wajar saja. Aku selalu mendukung kakak senior tertua. Siapa yang bisa memastikan kalau kekuatan kakak senior tertua tidak akan meningkat? Mungkin kakak senior tertua sudah berada di tahap Yuan dan sekarang. Bahkan ahli tahap Yuan dan tidak akan mampu membunuh ahli tahap Dewa Sejati yang terluka parah. Tetapi bahkan jika poin kakak senior tertua meningkat, apa yang akan kau katakan? Daftar poin kontribusi di alun-alun itu kacau balau, dengan segala macam argumen dan diskusi. Setiap orang, suara si Yixuan sekali lagi membuat suasana di sekitarnya menjadi hening. Teman-teman, jika ada yang melihat kakak senior tertua ini, tolong sampaikan pesan kepadanya. Katakan padanya bahwa si Yixuan dari sekte evolusi besar mengundangnya ke sekte evolusi besar sebagai tamu. Haha, adik si benar-benar ramah-tamah. Sebuah suara hangat terdengar. Kakak senior Feng tampaknya sangat bebas hari ini. Ketika si Yixuan melihat kultifator itu datang, dia mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan sikap yang tidak sombong maupun rendah hati. Dia adalah Feng Luojian senior dari Istana Pencari Surga. Salam, kakak senior Feng. Suasana di depan papan kontribusi menjadi makin panas, semua orang tengah mendiskusikan orang nomor satu di aliansi 100 Sekte, penggarap nakal 2705. Sekarang, setelah si Yixuan dari sekte evolusi besar dan Feng Luojian dari Istana Pencari Surga telah tiba, ini benar-benar sebuah peristiwa besar. Suara Feng Luojian bahkan lebih menular. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Teman-teman, jika kalian melihat penggarap jahat 2705, tolong beritahu dia bahwa Feng Luojian dari Istana Pencari Surga menyambutnya dengan hangat. Di lantai 10 rumah giyok abadi kota Yan, dua orang kultifator tengah duduk di depan jendela, menyaksikan keributan di alun-alun. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kita harus menyingkirkannya sebelum orang lain menemukannya. Kalau tidak, klan Lei kita akan berada di bawah kendalinya. Seorang pria pendek berkata dengan suara rendah dengan sedikit permusuhan di wajahnya. Duduk di seberangnya adalah seorang wanita parubaya. Dia juga menganggup, benar sekali. Jika orang ini diterima sebagai murid inti oleh Sekte Evolusi Agung atau Istana Pencari Surga, dia pasti tidak akan membiarkan klan Yulin Lei kita lolos begitu saja. Pria pendek itu berdiri, mari kita berpencar dan mencari. Karena dia bisa mendapatkan poin kontribusi, itu berarti dia ikut serta dalam pertempuran baru-baru ini dengan para pembudidaya alien. Orang ini tahu cara menyamarkan dirinya, kita harus berhati-hati. Wanita itu juga menganggup dan berdiri. Pada saat yang sama, Istana Pencari Surga dan Sekte Evolusi Agung juga tengah mencari penggarap nakal 2705 ini. Semua orang tahu bahwa selama mereka dapat menemukan penggarap nakal 2705 dan mengajaknya bergabung dengan sekte mereka, maka tidak peduli apakah itu Dewan Poin Kontribusi Aliansi 100 Sekte atau Dewan Poin Kontribusi Sekte, mereka akan menjadi nomor satu. Selama bertahun-tahun, Istana Pencari Surga selalu menjadi tempat kultifasi nomor satu di lima kekaisaran besar. Bahkan sekte-sekte dari berbagai kekaisaran merasa bangga memiliki murid yang memasuki Istana Pencari Surga. Sekarang ada Sekte Evolusi Besar yang menekan Istana Pencarian Surga dalam segala aspek, akan aneh jika Istana Pencarian Surga tidak peduli. Setelah berkultifasi selama sebulan di Pulau Danau Langit, Mo Uji berhenti berkultifasi. Dia telah menelan beberapa pil pembentuk emas, dan kecepatan penyerapan energi spiritualnya juga sangat cepat. Namun, tidak perlu membicarakan tentang terobosan ke tahap Yuan Dan. Bahkan di tahap melampaui kematian level 12, kecepatan kultifasinya masih sangat lambat. Hal ini membuat Mo Uji merasa sangat tidak berdaya. Ia seperti Tuan Muda yang hedonistik dan terbiasa hidup mewah. Bahkan menggunakan energi spiritual biasa untuk berkultifasi pun tidak dapat berkembang secara signifikan. Kalau dia ingin melintasi alam, tanpa batu roh tingkat surga, dia hanya bisa mengumpulkannya seiring berjalannya waktu. Bagi Mo Uji, lingkungan kultifasi semacam ini sangat umum. Bagi Pukian dan rekan-rekannya, ini adalah pertama kalinya. Bahkan Sang Yiping dan Ni Zeng Nong mengalaminya untuk pertama kalinya. Sekte Tianji awalnya adalah Sekte Suan, jadi wajar saja jika mereka tidak memiliki lingkungan kultifasi yang lebih baik. Suang Yan bahkan berhasil mencapai tahap pembentukan jiwa level 9 dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, dia harus mempersiapkan diri untuk tahap melampaui kematian. Pukian berhasil mencapai tahap melampaui kematian level 8, dan Sang Yiping juga memasuki tahap melampaui kematian level 2. Bakat Ni Zeng Nong sedikit lebih baik dari Sang Yiping. Awalnya dia berada di puncak tahap melampaui kematian level 4, namun sekarang dia berada di tahap dasar tahap melampaui kematian level 6. Satu-satunya yang tidak membaik adalah Mo Uji. Mengetahui bahwa ia tidak mempunyai cara untuk menerobos ke tahap melampaui mortalitas, Mo Uji hanya mengeluarkan tiga cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan pertama diperoleh dari pembudidaya hantu. Pembatasan pada cincin ini sangat kuat, dan Mo Uji memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk menghancurkannya. Cincin penyimpanan kedua adalah milik pria asing berpakaian hitam, dan cincin penyimpanan ketiga ditinggalkan oleh Jinggumu. Cincin penyimpanan Jinggumu mungkin berisi barang-barang bagus paling banyak, namun sayangnya, cincin penyimpanan ini bahkan lebih sulit dipatahkan. Jinggumu masih hidup, jadi batasannya tentu saja yang paling sulit dilanggar. Mo Uji memutuskan untuk menghancurkan cincin penyimpanan milik pria berpakaian hitam itu terlebih dahulu. Pria berpakaian hitam itu sudah mati, jadi tidak peduli seberapa kuat batasan pada cincin penyimpanannya, cincin itu tidak akan mampu menahan kerusakan yang terus-menerus dari keinginan spiritual Mo Uji. Setengah bulan kemudian, cincin penyimpanan pria berpakaian hitam mengeluarkan suara pelan, dan semua batasan runtuh. Sebuah ruang yang lebih besar dari cincin penyimpanan Mo Uji muncul di depannya, dan di dalam ruang itu, terdapat tumpukan demi tumpukan batu roh tingkat bumi. Ramuan-ramuan spiritual dan bahan-bahan pandai besi ditumpuk seperti gunung. Selain itu, ada lebih dari 10 peralatan spiritual dan beberapa manual teknik kultivasi. Setiap perlengkapan spiritual di sini memiliki mutu lebih tinggi daripada perlengkapan spiritual yang pernah diperolehnya sebelumnya. Mo Uji tidak memiliki pemahaman mendalam tentang peralatan spiritual, tetapi dia tahu bahwa setidaknya ada 3 peralatan spiritual tingkat tinggi di sini. Pedang setengah bulan, lampu tembaga, dan pedang cahaya hijau. Yang membuat Mo Uji paling bahagia adalah harta karun ajaib kapal terbang. Harta karun ajaib ini mungkin bukan peralatan spiritual tingkat tinggi, tetapi sudah pasti kapal terbang tingkat menengah tingkat atas. Sejak Mo Uji memperoleh begitu banyak cincin penyimpanan, ini adalah pertama kalinya dia memperoleh harta karun terbang. Sebelumnya di hutan kabut guntur, tidak ada harta karun terbang di dua cincin penyimpanan. Ia tidak tahu apakah harta karun terbang itu disembunyikan oleh mereka, atau memang harta karun itu benar-benar tidak ada. Yang membuat Mo Uji paling menyesal adalah ada begitu banyak batu roh tingkat bumi, namun tidak ada satu pun batu roh tingkat surga. Orang harus tahu bahwa apa yang paling diinginkannya sekarang bukanlah batu roh tingkat bumi, tetapi batu roh tingkat surga yang sesungguhnya. Meskipun cincin penyimpanan pria berpakaian hitam itu lebih besar dari yang digunakan Mo Uji, Mo Uji tidak berniat menukarkannya. Lagi pula, ada batas ukuran cincin penyimpanan, dan akan merepotkan untuk menukarnya. Mo Uji mengeluarkan cincin penyimpanan yang diperolehnya dari kapal, dan terus melanggar batasan yang ada padanya. Teknik kultivasi setiap orang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan batasan pada setiap cincin penyimpanan juga berbeda-beda. Tidak diketahui kapan cincin penyimpanan dari kapal ini ditinggalkan, tetapi pembatasan yang dikenakan padanya jelas lebih tinggi nilainya daripada milik pria berpakaian hitam itu. Sebulan berlalu, dan pembatasan pada cincin penyimpanan mulai mengendur. Pada saat ini, Mo Uji bisa merasakan getaran kuat yang berasal darinya. Tatapan Mo Uji langsung tertuju pada Zhuang Yan. Getaran ini berasal dari Zhuang Yan, dan jelas bahwa Zhuang Yan akan segera maju ke tahap melampaui kematian. Memang, empat jam kemudian, aura Zhuang Yan melonjak, dan spiritualitasnya terpancar keluar. Dia melangkah ke tahap transcending mortality tanpa halangan apapun. Mo Uji menganggupkan kepalanya. Akar spiritual Zhuang Yan tidak terlalu bagus, tetapi alasan mengapa dia bisa naik dari tahap pembentukan roh level 7 ke tahap melampaui kematian dalam waktu yang singkat mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi di lingkungan seperti itu. Jika dia tidak memiliki cara yang lebih baik untuk berkultivasi di masa depan, kemajuannya akan melambat lagi. Hampir pada saat yang sama ketika Zhuang Yan melangkah ke tahap melampaui mortalitas, Sang Yiping melangkah ke tahap melampaui mortalitas level 3. Mo Uji tidak mengganggu kultivasi mereka, dan terus menggunakan keinginan spiritualnya untuk menggiling cincin penyimpanan di tangannya. Setengah bulan berlalu, dan cincin penyimpanan di tangan Mo Uji mengeluarkan suara yang tajam. Satu persatu, batasan pada cincin penyimpanan itu runtuh, dan ruang yang luas muncul di depan mata Mo Uji. Yang membuat Mo Uji tercengang adalah hanya ada satu benda di dalam cincin penyimpanan itu. Tidak ada batu roh, tanaman obat, atau harta karun lainnya. Benda ini adalah kapal raksasa yang belum selesai. Kapal itu sangat tinggi dan panjangnya setidaknya beberapa ratus meter. Benda itu telah berada di sana selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tulang-tulang naga di atasnya masih memancarkan cahaya redup. Kehendak spiritual Mo Uji mendarat di kapal, dan semakin dia melihat, semakin terkejut dan bingung dia jadinya. Bukan hanya kapal ini yang memiliki rune arai yang tergambar di atasnya, ada juga segala macam meriam di kapal. 234 Ini jelas merupakan kapal yang merupakan gabungan dari kultivasi dan teknologi modern. Pandangan Mo Uji tertuju pada palka kapal, hanya untuk menemukan bahwa puluhan meriam telah selesai dibuat, hanya saja tidak ada yang dipasang pada meriam tersebut. Selain puluhan meriam, ada berbagai macam cetak biru dan gulungan. Kehendak spiritual Mo Uji memindai semuanya, dan tak lama kemudian, ia menemukan garis besar yang jelas mengenai desain kapal tersebut. Kapal perang abadi yang rusak, panjang 999 meter, lebar 72 meter. Ada 10 meriam laser, 10 meriam pembelah ruang, 3 meriam 5 elemen, 5 meriam penghancur. Haluan dan sayap kapal terbuat dari emas bunga matahari surgawi, dan dapat menembus kehampaan. Bahan-bahan untuk meriam laser, batu roh kelas bumi, kristal radium, api jantung bumi, kristal pelangi yang melonjak. Semakin Mo Uji melihat, semakin terkejut dan heran dia. Ada lebih dari 10 cara untuk menempa meriam. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah kapal perang? Ini hanyalah benteng pertempuran yang bergerak. Jika benda ini menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan seorang ahli tahap dewa sejati harus menghindar. Kehendak spiritual Mo Uji mendarat di busur dan sayap, dan memang, itu adalah emas bunga matahari surgawi yang sudah dikenal, tetapi emas bunga matahari surgawi di sini telah diproses. Jumlah total emas bunga matahari surgawi yang digunakan untuk menempa haluan dan sayap kapal lebih dari 100 kali lipat dari yang dimilikinya. Untuk menggunakan begitu banyak emas bunga matahari surgawi guna menempa kapal perang yang mengerikan seperti itu, seberapa kayakah pemilik cincin ini saat ia masih hidup. Sayangnya, kapal ini tidak rampung. Jika rampung, pasti akan menjadi mesin pembunuh. Dia tidak tahu banyak tentang pandai besi, jadi dia tidak punya cara untuk menyelesaikan kapal perang abadi yang rusak ini. Kehendak spiritual Mo Uji terus mencari ruang besar di dalam cincin itu. Cincin itu kosong, dan hanya ada setumpuk barang di sudut, yang tampak seperti sampah. Saat kehendak spiritual Mo Uji masuk, dia menghirup udara dingin. Sampah macam apa ini? Itu adalah sekumpulan meriam yang telah ditempa. Tidak hanya itu, meriam-meriam ini pun terbagi. Meriam laser, meriam pembelah ruang, meriam api surgawi, meriam air berat. Mo Uji menarik kembali keinginan spiritualnya, kapal perang ini mungkin sangat berguna baginya. Dia tidak tahu cara membuat pandai besi, tetapi dia dapat menemukan ahli pandai besi lainnya. Setelah itu, Mo Uji mengganti cincin yang ia gunakan, dan memindahkan semua benda dari cincin aslinya ke dalam ruang besar ini. Melihat mereka berempat masih berkultivasi dengan gila-gilaan, Mo Uji berdiri dan meninggalkan ruangan. Di aula luar, Mo Uji mulai memurnikan kapal terbang tingkat menengah milik pria berpakaian hitam itu. Mobil terbang Chen Suyin adalah senjata roh tingkat rendah. Mobil itu hampir tidak memiliki kemampuan bertahan, dan kecepatannya sangat lambat. Ruang di dalamnya bahkan lebih sempit. Di sisi lain, pesawat ruang angkasa ini sangat besar dan memiliki kemampuan pertahanan. Ketika mereka kembali, mereka akan menggunakan kapal ini. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Ketika Mo Uji telah menyempurnakan kapal terbangnya, ruang di sekitarnya mulai bergejolak lagi. Kali ini, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Mo Uji menyimpan kapal terbang itu. Ia menduga bahwa Pukian akan keluar dari dunia fana dan memasuki tahap Yuandang. Memang, setengah hari kemudian, riak spasial menghilang dan Pukian berjalan keluar dari rumah kecil itu. Auranya kental, dan dia tampak lebih percaya diri dari sebelumnya. Ini jelas merupakan tanda bahwa dia telah maju ke tahap inti primal. Pukian, selamat karena telah maju ke tahap Yuandang. Mo Uji juga sangat senang untuk Pukian. Pukian adalah anggota sekte Tianji. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin baik pula bagi sekte Tianji. Kakak senior, aku belum pernah memiliki pengalaman kultivasi yang sebebas ini sebelumnya. Ada banyak energi spiritual dan pil. Kultivasi benar-benar menyegarkan. Wajah Pukian dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Menurut rencana awalnya, ia bermaksud untuk memasuki tahap Yuandang dalam waktu 10 tahun. Namun sekarang, ia hanya menggunakan beberapa bulan untuk memasuki tahap Yuandang. Ini hanyalah kecepatan yang melesat. Mo Uji tertawa, saat kita pergi, kita akan mengambil urat spiritual ini dan meletakkannya di tempat kultivasi sekte Tianji. Saat waktunya tiba, semua orang akan terus berkultivasi seperti ini. Mo Uji sudah memikirkan hal ini. Untuk membangun kembali sekte Tianji, mereka membutuhkan tempat dengan energi spiritual yang padat untuk berkultivasi. Tanpa kekuatan, membangun kembali sekte Tianji tidak akan ada artinya. Dia ingin membangun kembali sekte Tianji, tetapi itu bukan hanya sekedar nama. Kakak senior, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Ketika kita kembali untuk membangun kembali sekte Tianji, kita harus melakukannya secara diam-diam. Kita tidak bisa kembali ke sekte Tianji yang asli. Ketika kita tumbuh lebih kuat, kita bisa kembali ke sekte Tianji yang asli. Nizeng Nong melangkah keluar. Saat ini, dia sudah berada di level 8 Transcending Mortality. Peningkatan kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah Pukian. Mo Wu Ji tidak mengatakan apa-apa. Jauh dilubuk hatinya, dia tidak berpikir seperti ini. Karena dia ingin membangun kembali sekte, dia harus melakukannya dengan gembar-gembor. Membangun kembali sebuah sekte secara diam-diam akan bertentangan dengan niat awalnya. Akan tetapi, jika dia membangun kembali sekte Tianji dengan gembar-gembor besar, sebelum dia sempat mendirikan papan nama sekte tersebut, para ahli dari klan Yulin Lei akan datang dan memusnahkan sekte Tianji sekali lagi. Apakah kamu tahu siapa saja pandai besi hebat di lima kerajaan besar? Setelah terdiam cukup lama, mata Mo Wu Ji berbinar saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Kekuatan sekte Tianji mungkin tidak dapat memusnahkan klan Yulin Lei, tetapi kapal perang jelek abadi miliknya mampu. Paling banter, klan Yulin Lei hanyalah sekte bumi yang sedikit lebih kuat. Bahkan jika seseorang melebih-lebihkannya, itu akan menjadi sekte kuasi surga. Selama dia dapat menemukan cara untuk menyiapkan formasi perangkap perantara untuk menjebak klan Yulin Lei, lalu menggunakan kapal perang abadi yang rusak untuk membombardirnya. Untuk memasang susunan perangkap perantara, ia perlu terus mempelajari dao susunan Chu Xingzi selama beberapa waktu. Pada saat yang sama, ia perlu mempelajari cara menempa bendera susunannya sendiri. Ada beberapa perbedaan antara menempa bendera arai dan peralatan pandai besi. Pandai besi tidak perlu bisa menempa bendera arai. Ahli arai biasa juga bisa menempa bendera arai. Saya tidak begitu paham di bidang ini. Saudari Magang Junior Sang tahu sedikit lebih banyak. Ni Zheng Nong menjawab, dia biasanya berkultivasi secara tertutup, jadi Sang Yiping adalah orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan di luar. Pukian berkata, Tuan Puncak Smith dari Istana Pencari Surga Sang Ping Shan pasti sangat mengesankan. Ku dengar peralatan spiritual yang ditempanya sangat sulit diperoleh. Pandai besi paling hebat di Smith Summit bukanlah Lord Sang Ping Shan, melainkan tetua tamu mereka, Triai Duta. Sang Yiping dan Zhuang Yan juga berjalan keluar dari rumah kultivasi mereka. Sang Yiping sudah berada di level melampaui mortalitas lima, sementara Zhuang Yan telah maju ke level melampaui mortalitas dua. Mo Wu Ji tertawa, sepertinya kultivasi semua orang meningkat pesat selama kultivasi tertutup ini. Lumayan, ketika kita kembali untuk membangun kembali sekte, setiap orang harus bersiap untuk menyerbu ke tahap Yuandan. Selamat kepada Saudara Magang Senior Pukian karena telah maju ke tahap Yuandan. Sang Yiping, Zhuang Yan dan rekan-rekannya dapat mengetahui bahwa Pukian telah maju ke alam bumi. Setelah mereka berbincang sebentar, Mo Wu Ji bertanya, Yiping, kamu mengatakan bahwa Duta Bermata Tiga dari Smith Summit adalah yang terbaik dalam menempa. Bagaimana kamu tahu? Sang Yiping buru-buru berkata, dulu ketika kepala sekte memberitahu kita tentang rahasia berbagai sekte, dia menyebutkan Duta Bermata Tiga dari Istana Pencari Surga. Asal usul orang ini tidak diketahui, dan dia tampaknya dikejar ke Istana Pencarian Surga. Tuan Zhang Ping Shan dari Smith Summit melihat bahwa Duta Tiga Mata sangat pandai dalam menempa, jadi ia mengundangnya untuk menjadi tetua tamu mereka. Kenyataannya, banyak sekte di lima kerajaan besar mempercayakan sekte pandai besi dari Istana Pencari Surga untuk menempa harta karun sekte mereka, dan 90 persen harta karun ini ditempa oleh Duta Bermata Tiga. Mo Wu Ji menganggup dalam hatinya, orang inilah yang dimaksud. Ketika dia kembali ke Istana Pencari Surga, dia harus mencari cara untuk mengundang Duta Bermata Tiga, dan membantunya menyempurnakan kapal perang abadi yang rusak. Kita sudah membuang-buang waktu beberapa bulan di sini, jadi aku akan pergi dan mengambil urat spiritual ini sekarang, lalu segera kembali untuk membangun kembali sekte Tianji, kata Mo Wu Ji segera. Sumber urat spiritual tersebut aslinya dikendalikan oleh Jinggumu di ruang kultifasinya yang kecil, jadi Mo Wu Ji tidak perlu berusaha keras untuk mengekstrak urat spiritual ini dan mengirimkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dua jam kemudian, Mo Wu Ji dan rekan-rekannya menyerbu keluar dari Pulau Danau Langit dan menaiki kapal terbang. Pantai Makam Yin, sekitar seribu hingga dua ribu mil jauhnya dari kota Yan. Awalnya ini adalah sebidang tanah terpencil, dan ditambah dengan energi Yin yang padat, sangat sedikit orang yang bersedia datang ke sini. Tapi sekarang, Pantai Makam Yin dipenuhi dengan niat membunuh. Ratusan ribu pembudidaya saling berhadapan di sini, dan bahkan sebelum perang dimulai, aura kematian sudah mulai menyebar. Sejak para pembudidaya alien menyerbu benua yang hilang, banyak sekte di lima kerajaan besar bersatu membentuk aliansi seratus sekte. Pada awalnya, aliansi seratus sekte masih mampu menekan para pembudidaya alien, dan bahkan menghancurkan beberapa perkemahan para pembudidaya alien. Namun seiring berjalannya perang, semakin banyak pula kultifator asing yang berdatangan, dan kekuatan tempur mereka secara bertahap menekan aliansi seratus sekte. Dalam beberapa bulan terakhir, aliansi seratus sekte dari lima kerajaan besar menderita kekalahan telak, dan beberapa tempat penting mereka perlahan-lahan dilahap oleh para pembudidaya asing. Karena kekalahan aliansi seratus sekte, medan perang dipindahkan ke Pantai Makam Yin di luar kota Yan, yang hanya berjarak seribu hingga dua ribu mil dari kota Yan. Banyak orang tahu bahwa jika mereka kalah dalam pertempuran di Pantai Makam Yin, aliansi seratus sekte pasti akan kehilangan kota Yan. Meskipun kota Yan merupakan ibu kota kekaisaran Tian Sang, kota itu juga merupakan perkemahan aliansi seratus sekte. Jika kota Yan diduduki oleh para pembudidaya asing, maka kekompakan lima kekaisaran besar pasti akan runtuh, dan aliansi seratus sekte juga akan runtuh perlahan. Pada akhirnya, hanya masalah waktu sebelum wilayah lima kekaisaran besar dikuasai oleh para pembudidaya alian. Jadi, bagi aliansi seratus sekte, pertempuran ini setara dengan pertarungan dengan punggung mereka menempel di dinding. Bahkan jika seri, mereka tidak akan kalah. Di udara di atas medan perang, ada delapan ahli dari aliansi seratus sekte yang berdiri di udara. Mereka adalah ahli tahap dewa sejati dari aliansi seratus sekte. Dapat dikatakan bahwa untuk pertempuran ini, hampir semua ahli dari lima kerajaan besar berkumpul di sini. Dan di pihak kultifator alian lawan, ada lebih dari sepuluh ahli yang berdiri di udara. Mereka jelas memiliki lebih banyak ahli tahap dewa sejati daripada lima kekaisaran besar. Feng Zhenqiu, masuknya bintang terapungku ke tempat ini sudah menjadi tren langit dan bumi. Jika aliansi seratus sekte masih ingin melawan, maka jangan salahkan kami karena membunuhmu. Jika kau berhenti melawan, aku, Garbar, berjanji akan menunjukkan belas kasihan. Seorang lelaki berambut abu-abu maju beberapa langkah dari samping sang kultifator alian, dan berkata dengan nada sedikit mengancam. Sebelum Feng Zhenqiu sempat berbicara, terdengar suara wanita yang jelas dan tegas dari kejauhan, benua hilangku memiliki sebuah sekte yang disebut sekte Tianji. Sekte Tianji memiliki sebuah moto, yang juga merupakan moto semua kultifator benua hilang. Di sini, hanya petani yang berdiri dan hidup, tidak ada bajingan yang berlutut. Karena kita akan bertarung, apa gunanya semua omong kosong ini? Kami mendukung dekan. Karena kita akan bertarung, lalu apa gunanya semua omong kosong ini? Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi 100 sekte meraum. Semangat juang mereka langsung meningkat, dan niat membunuh mereka meledak. 235. Apakah orang ini dekan pertama istana pencari surga, B. Suting? Wajah Garber sedikit berubah karena ia menyesal telah berbicara omong kosong. Kata-katanya telah meningkatkan moral musuh. Dia perlu mengatakan beberapa kata lagi untuk menurunkan moral musuh. Begitu moral musuh jatuh, dia harus segera bertindak. Kalau tidak, korban floating star akan bertambah banyak. Seorang wanita dengan cadar di wajahnya berdiri di udara di antara kedua pasukan. Tidak seorang pun dapat melihat wajahnya, tetapi dari sosoknya yang tak tertandingi, orang dapat menebak bahwa dia benar-benar cantik. Dia bahkan tidak peduli dengan kata-kata Garber saat dia melihat ke arah para kultifator aliansi 100 sekte dan berkata dengan suara yang jelas, penyerbu asing telah menduduki rumah kita. Apa yang akan dilakukan para kultifator benua hilang? Bunuh. Teriak banyak suara. Penjajah asing membunuh saudara-saudari kita, dan memaksa kita berlutut dan memohon agar hidup kita diampuni. Apa yang akan dilakukan para pembudidaya benua hilang? Bunuh. Suara itu bahkan lebih agung dan heroik. Bahkan para kultifator yang paling tenang pun akan merasakan darah mereka mendidih saat menghadapi niat membunuh yang begitu kuat. Mereka tidak sabar untuk maju dan membunuh semua penyerbu asing ini. Lalu apa yang kita tunggu? Ikuti aku dan bunuh. Membunuh. Membunuh. Bunuh. Niat membunuh yang tak terbatas akhirnya meledak keluar. Semua kultifator aliansi 100 sekte bagaikan harimau ganas saat mereka menerkam para kultifator asing. Garber tahu bahwa ia tidak bisa lagi meningkatkan moral mereka. Ia tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan itu. Para pembudidaya bintang terapung, apakah kalian benar-benar ingin kembali ke bintang terapung yang sumber daya kultifasinya sudah langka? Mungkinkah Anda ingin menunggu kematian perlahan-lahan di planet yang kekurangan energi spiritual? Semua pejuang pemberani di bintang terapungku, apakah kita dapat bertahan hidup di tanah yang subur ini, dan apakah kita dapat mencapai alam yang lebih tinggi, semua bergantung pada pertempuran ini. Semuanya, bunuh. Ledakan. Para pembudidaya dari kedua belah pihak saling beradu. Niat membunuh memenuhi udara, kabut darah beterbangan, debu dan segala macam energi unsur bertabrakan dan meledak, memenuhi seluruh pantai makam yin. Pantai makam yin yang awalnya suram dan sunyi kini dipenuhi suara-suara pembunuhan. Teriakan tragis dan raungan kemarahan memenuhi udara saat mayat-mayat para petani jatuh ke tanah. Tak seorang pun mundur. Semua orang melangkahi mayat rekan-rekannya saat mereka maju menyerang. Hanya ada satu tema di sini, yaitu membunuh. Yang berbeda dari masa lalu adalah bahwa pertempuran ini tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Tidak ada pihak yang bersedia mundur. Sejak pagi hingga siang hari, bau darah telah lama menyelimuti pantai makam yin, tetapi tidak dapat menutupi pertempuran tragis di sini. Awalnya, para pembudidaya aliansi 100 sekte memiliki aura yang mengesankan, tetapi sekarang, mereka perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah pertama kalinya para kultifator bintang terapung jatuh ke dalam pertempuran yang begitu sengit. Namun, kekuatan mereka yang jauh melampaui benua hilang memungkinkan mereka untuk menekan aliansi 100 sekte. Hahaha, tawa gila bergema di seluruh medan pertempuran pantai makam yin. Seorang pria botak berjubah merah berdiri di kehampaan, tertawa gila sambil berteriak, aku telah membunuh ahli tahap dewa sejati lainnya. Bintang terapungku akan menjadi penguasa tempat ini. Tetua istana pencari surga, Mu'an, telah terbunuh. Aliansi 100 sekte yang sudah dirugikan kini berada dalam situasi yang genting. Akan tetapi, selama semua orang melihat seorang wanita berjubah hijau bertarung melawan tiga ahli tahap dewa sejati, tidak ada seorang pun yang mundur. Itulah dekan pertama istana pencari surga, simbol spiritual aliansi 100 sekte. Sebuah kapal terbang keluar dari Laut Langit dan memasuki wilayah lima kerajaan besar. Ada lima orang berdiri di kapal terbang, mereka adalah Mu'uji dan rekan-rekannya yang baru saja kembali dari Laut Langit. Beberapa hari kemudian, pesawat ruang angkasa itu mendekati kekaisaran Tian Sang. Kakak senior pemimpin sekte, mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Lihatlah kesana, ada gelombang kidarah yang membumbung tinggi ke awan. U'ian adalah yang terkuat, jadi dialah orang pertama yang menyadari kidarah pertempuran di pantai Makam Yin. Mu'uji juga berhenti. Dia juga melihat energi darah yang melonjak. Meskipun sangat jauh, energi darah itu terlalu mengerikan. Ini adalah medan pertempuran antara aliansi 100 sekte dan para pembudidaya alien. Dari kelihatannya, pertempuran ini sangat sengit. Mu'uji telah melihat pertempuran berdarah semacam ini di hutan kabut guntur, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Apa yang harus kita lakukan? Sang Yiping bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Bukan karena dia takut mati. Dengan kekuatan mereka, jika mereka terlibat dalam perang kultifator semacam ini, pada dasarnya mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kemungkinan mereka terbunuh adalah 70 hingga 80 persen. Kalau sekte Tianji masih ada, biarlah demikian. Sekarang permusuhan sekte Tianji belum terbalaskan, dia tidak akan puas meskipun dia mati. Mu'uji menghentikan kapal terbangnya di puncak gunung dan berkata, semuanya, tolong beri jalan. Setelah semua orang menyerah, Mu'uji mengeluarkan kapal perang yang belum lengkap dari cincin penyimpanannya. Ini kapal perang. Tingkat kultifasi Sang Yiping tidak setinggi yang lain, tetapi dialah yang paling berpengetahuan. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa ini adalah kapal perang luar angkasa yang besar. Mu'uji mengangguk, benar sekali, ini memang kapal perang. Sayangnya kapal perang ini belum selesai. Awalnya, saya ingin mengundang Duta Bermata 3 untuk menyelesaikan kapal perang ini, lalu pergi dan menghancurkan klan Lei Yulin. Sekarang, kita hanya bisa memasang kapal perang ini terlebih dahulu. Bahkan jika tidak bisa terbang, itu lebih baik daripada tiba-tiba bertemu dengan pembudidaya alien dan tidak bisa membalas. Berbagai rune pada kapal perang tidak diukir dengan benar, jadi kapal perang ini tidak dapat terbang. Kapal perang yang tidak bisa terbang pada dasarnya hanyalah sampah. Untungnya, meriam di kapal perang sudah dibangun, dan ada berbagai macam meriam di kapal perang. Selama mereka memasang meriam ini dengan benar, seharusnya tidak ada masalah dalam bertahan. Ini menakjubkan, Pukian sudah melompat ke kapal perang, dan melihat berbagai meriam di kapal perang itu. Mari kita pasang meriam-meriam ini terlebih dahulu, terutama meriam laser, meriam emas, dan meriam api surgawi. Mouji menunjuk ketiga jenis meriam dan berkata, Untungnya, meriam dan meriam di kapal perang sudah dibangun, jadi bukan tugas yang rumit untuk memasangnya. Ditambah dengan pengetahuan Mouji tentang susunan, mereka berlima hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk memasang 16 meriam. Kakak senior, apakah kita akan menunggu di sini saja? Melihat Mouji meletakkan meriam di depan meriam, Sang Yiping bertanya. Mouji menganggup, Ya, kami akan menunggu di sini. Kami akan pergi setelah pertempuran berakhir. Mouji sangat jelas bahwa terlepas dari apakah aliansi 100 sekte menang atau kalah, bukanlah hal yang baik bagi mereka untuk pergi sekarang. Jika aliansi 100 sekte menang, para pembudidaya alien akan dikalahkan, dan para pembudidaya di medan perang akan melarikan diri ke segala arah. Jika seorang ahli panggung danau sejati bertemu mereka, maka mereka akan mencari kematian. Jika aliansi 100 sekte kalah, para pembudidaya alien akan tetap melakukan pembunuhan masal, dan akan sulit bagi mereka melarikan diri jika bertemu dengan seorang ahli. Mungkin lebih baik mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi Mouji dapat merasakan bahwa pertempuran ini tidak biasa. Bisa jadi itu adalah pertempuran terbesar di mana para pembudidaya alien menduduki seluruh lima kekaisaran besar. Jika dia bersembunyi, dia tidak akan tahu situasi pertempuran, maka dia akan berada dalam posisi yang lebih pasif. Sekarang mereka berdiri di sini, jika aliansi 100 sekte benar-benar kalah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memilih arah melarikan diri, dan tidak bertabrakan dengan para pembudidaya alien. Jauh dilubuk hati Mouji, dia benar-benar ingin menyerbu ke medan perang dan memulai pembantaian. Sayangnya, dia tahu itu tidak akan berguna. Kekuatannya tidak akan mampu mengubah hasil pertempuran ini. Jika pesawat antariksanya dapat terbang, ia mungkin dapat melakukan hal ini, tetapi setelah itu, ia harus menyerahkan pesawat antariksanya. Di pantai Makam Yin, Dekan Istana Pencari Surga, B. Suiting, sudah bertarung satu lawan empat. Empat ahli tahap Dewa Sejati dengan panik mengepungnya. Jika bukan karena harta pertahanannya yang kuat, dia pasti sudah mati sejak lama. Pada saat ini, ahli tahap Dewa Sejati lainnya dari aliansi 100 sekte telah gugur, dan jumlah ahli tahap Dewa Sejati di sekitar B. Suiting telah mencapai lima. Bahkan kultifator yang paling lemah pun tahu bahwa sekuat apapun pertahanan B. Suiting, dia tidak akan mampu bertahan lama. Sayangnya, kepala sekte-sekte evolusi hebat juga terjebak oleh tiga ahli tahap Dewa Sejati. Dia juga berada dalam situasi yang genting, dan tidak dapat membantu B. Suiting. Din Bey, pergilah sekarang. Kami akan membantumu menahan mereka. Selama kamu masih hidup, kamu adalah harapan benua hilang kami. Suatu hari, kamu akan kembali untuk membantu kami membalas dendam. Seorang kultifator aliansi 100 sekte tiba-tiba berteriak. Setelah itu, semakin banyak kultifator aliansi 100 sekte memohon agar B. Suiting pergi. Ini karena kultifator itu benar, B. Suiting adalah harapan benua yang hilang. Satu-satunya kultifator tahap fana ekstrim, kultifator tahap bumi ekstrim, dan ahli tahap lingkaran besar Dewa Sejati level 3 di benua hilang. Dia juga merupakan ahli tahap Dewa Sejati termuda. Jika bukan karena pemusnahan benua hilang, dia pasti tidak akan muncul. Saya, B. Suiting, mampu bertarung sampai mati dengan begitu banyak kultifator benua hilang. Ini adalah kehormatan saya, B. Suiting, dan juga kehormatan semua kultifator benua hilang. Hanya akan ada B. Suiting yang tewas dalam pertempuran, bukan B. Suiting yang hidup. Hari ini, benua hilang kita hanya akan bertempur sampai mati, dan tidak akan mundur. Bertarung sampai mati, jangan mundur. Perkataan B. Suiting memicu serangan balasan yang membabi buta dari para pembudidaya benua hilang. Mungkin semua orang tahu bahwa ini adalah cahaya terakhir dari matahari terbenam. Karena para kultifator di sini tidak bersedia bergabung dengan bintang terapung kami, maka kami tidak perlu bersikap sopan. Gara, bawa 10 ribu prajurit bintang terapung kita dan tinggalkan tempat ini. Bunuh semua orang yang kau lihat. Bintang terapung kita tidak membutuhkan babi-babi ini, kita punya darah segar kita sendiri. Garber melihat bahwa B. Suiting masih berusaha menghasut para kultifator benua hilang untuk bertarung sampai mati melawan bintang terapung. Dia langsung marah. Karena floating star memiliki keunggulan mutlak, hasilnya pada dasarnya sudah ditentukan. Mengirim 10 ribu kultifator tidak akan memengaruhi hasilnya sama sekali. Sebaliknya, itu akan lebih memengaruhi moral para kultifator benua hilang. Di sisi lain, semua ahli benua hilang ada di sini. Dengan 10 ribu orang ini, mereka dapat menghancurkan para pembudidaya benua hilang kemanapun mereka pergi. Ya, seorang pria berjubah emas berdiri tegak. Aurannya tajam, dia adalah seorang ahli tahap Dewan Hiliti. Katakan padaku, setelah kau meninggalkan tempat ini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Garber dengan keras. Pria berjubah emas itu berkata dengan kasar, baik itu sekte, kota, atau negeri manusia, aku akan membunuh mereka semua. Bahkan ayam dan anjing pun tidak akan luput. Bagus sekali, kau boleh pergi. Garber menganggupkan kepalanya tanda puas. Pria berjubah emas itu menanggapi. Dengan lambayan tangannya, beberapa kapal perang menyerbu keluar dari pantai Makam Yin. Di sisi setiap kapal perang, ada banyak pembudidaya bintang terapung yang berlumuran noda darah dan niat membunuh. 236. Setelah melihat 10.000 kultifator alien meninggalkan medan perang untuk merenggut nyawa berbagai sekte dan kultifator benua hilang, para kultifator aliansi 100 sekte telah kehilangan semangat mereka, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Puluhan ribu kultifator alien juga menghentikan serangan mereka. Mereka hanya berdiri di samping, menyaksikan rekan-rekan mereka membantai para kultifator aliansi 100 sekte yang tersisa. Pada saat yang sama, mereka juga mencegah siapapun melarikan diri. Jelas, mereka bermaksud untuk memusnahkan semua orang dalam pertempuran ini. Baik para pembudidaya benua hilang maupun pembudidaya alien, mereka semua tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Benua yang hilang akan segera menghilang, dan tempat ini akan menjadi benua baru. Benua baru ini akan dipenuhi oleh orang-orang dari bintang terapung. Pada saat ini, sebuah kapal terbang terbang dari jauh. Di bagian depan kapal terbang itu berdiri puluhan orang. Seorang pria berambut hitam dan berjanggut putih tiba-tiba keluar dari kapal terbang itu, menerkam ke arah para pembudidaya alien. Beberapa pakar asing alam dewa sejati segera datang menyambut mereka. Ledakan, dentuman, dentuman. Energi unsur yang dahsyat meledak di udara, dan beberapa sosok jatuh dari langit, tidak bernapas lagi. Perubahan mendadak ini membuat semua orang menahan napas. Bahkan medan perang yang masih dalam pertempuran besar pun menjadi sunyi senyap. Satu orang melawan beberapa ahli alam dewa sejati. Hanya dalam pertarungan sederhana, beberapa ahli alam dewa sejati terbunuh secara langsung. Apakah ini mimpi? Dari manakah datangnya pakar seperti itu di benua yang hilang? Di puncak gunung yang jauh dari pantai Makam Yin, Mouji telah menatap ke arah medan perang berdarah. Kakak senior, haruskah aku pergi ke sana dan melihatnya? Pukian melihat bahwa Mouji tampak khawatir, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Mouji menganggup, bagus juga. Kau kendalikan kapal terbang ini dan pergilah ke sana. Jika terjadi sesuatu, segera kembali. Ya, Pukian segera mengendalikan kapal terbang, dan menuju ke pantai Makam Yin. Yiping, beritahu aku lokasi Sekte Tianji. Mouji dengan santai mengambil bom laser, dan berkata sambil melihatnya. Sang Yiping menjawab dengan, N, Sekte Tianji sebenarnya berada di pinggiran Kekaisaran Minghan. Posisinya tepat untuk berada di tripod bersama Sekte Evolusi Agung dan Istana Pencari Surga. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan oleh Sekte Tianji saya. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa ada Sekte Tianji. Kekaisaran Minghan adalah yang pertama dihancurkan oleh para pembudidaya alien, kan? Saya mendengar bahwa ibu kota Kekaisaran Minghan, Dake, juga telah diduduki oleh para pembudidaya asing, tanya Mouji. Sang Yiping menjawab, Kota Dake Kekaisaran Minghan telah diduduki oleh para pembudidaya asing, tetapi Kekaisaran Minghan masih ada. Sekte Tianji saya berada di pinggiran Kekaisaran Minghan, jadi kami tidak mendapat perhatian apapun. Sekte Tianji menempati area seluas ratusan mil. Sekte ini memiliki gunung utama dan lebih dari seratus puncak sekunder. Semua puncak sekunder ini terbentuk secara alami. Ada sebuah sungai yang mengalir di tengahnya. Sungai ini diberi nama Sungai Misteri Surgawi. Dapat dikatakan bahwa Sekte Tianji adalah sekte alami. Bahkan puncak kedua Sekte Evolusi Agung adalah buatan manusia. Mengapa Sekte-Sekte Besar tidak saling berebut tempat sebagus itu? Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena meskipun lingkungan dan lokasi Sekte Tianji bagus, tetap saja itu adalah tanah kebocoran spiritual. Energi spiritual di sini sangat jarang sehingga bahkan jika kita mendirikan susunan pengumpul roh, kita tidak akan mampu mengumpulkan energi spiritual yang begitu padat, jawab Sang Yiping. Mouji menyadari bahwa keberadaan Sekte pada dasarnya adalah untuk mengejar dan mewariskan lebih banyak kekuatan, bukan untuk hidup menyendiri. Jika Sekte tersebut tidak memiliki tempat yang baik untuk berkultivasi, tentu saja mereka tidak akan dapat mengejar kekuasaan. Ini seperti puncak pedang teratai miliknya di Sekte Pedang tak berbentuk. Energi spiritual di Sekte Tianji sangat sedikit, jadi wajar jika Sekte lain memandang rendah padanya. Saat kita kembali, aku akan memikirkan cara untuk mendirikan barisan besar untuk melindungi Sungai Tianji dan semua puncaknya. Pada saat yang sama, aku akan membangun kembali puncak Tianji. Mouji langsung berkata, kekurangan energi spiritual bukanlah masalah. Dia memiliki kultivasi dao arah yang kuat, dan dia memiliki urat spiritual yang baik. Sang Yiping menggelengkan kepalanya, kakak senior, saya khawatir itu tidak mungkin. Mengapa? Mouji menatap Sang Yiping dengan ragu. Mungkinkah medan di sini begitu aneh sehingga mereka tidak dapat memasang susunan pelindung Sekte? Sang Yiping menundukkan kepalanya dan berkata, karena lebih dari setengah dari seratus puncak sekunder Sekte ini telah disewa oleh orang lain. Kami hanya memiliki satu gunung utama dan sepuluh puncak sekunder. Mouji tertegun sejenak. Sebuah Sekte akan menyewakan puncak kedua milik Sekte tersebut kepada orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Apakah Sekte Tianji kekurangan batu roh sampai sejauh itu? Mouji mengerutkan kening dan bertanya. Bahkan jika sebuah Sekte kekurangan batu roh, mereka tidak seharusnya menyewakan lokasi Sekte tersebut kepada orang lain, bukan? Sang Yiping menghela nafas dan berkata, orang-orang yang menyewakan puncak kedua Sekte Tianji adalah dua kekuatan besar. Salah satunya adalah Pangeran ke-14 Kekaisaran Minghan. Dia memiliki aliansi perdagangan surga Minghan di bawahnya. Aliansi ini didirikan di lokasi Sekte Tianji kita, dan secara khusus digunakan untuk mengumpulkan kekayaan baginya. Pada saat yang sama, aliansi ini juga menampung sekelompok buronan. Yang kedua adalah Benteng Pegunungan. Benteng Pegunungan ini berada di bawah kekuasaan Pangeran ke-26 Kekaisaran Minghan, dan menghususkan diri dalam beberapa bisnis yang meragukan. Mengenai biaya sewa, Sekte Tianji kami bahkan belum melihat satu koin tembaga pun. Mouji mendesah dalam hatinya. Desahan ini ditujukan untuk Sekte Tianji. Sekte Tianji pada dasarnya adalah Sekte Kultivasi. Tidak disangka seorang Pangeran Fana akan benar-benar menahan diri, dan bahkan harus menyewakan lokasi Sekte itu kepada mereka. Ini benar-benar ironi besar. Kekaisaran Minghan memiliki banyak ahli alam bumi. Sekte Tianji kita hanyalah Sekte Suan. Kita tidak bisa melawan mereka. Suara Sang Iping perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Jelas, dia juga merasa dirugikan dan dirugikan. Tepat saat Mouji hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat kapal terbang Pukian terbang dengan goyangan. Ada yang salah. Mouji segera mengisi meriam laser di tangannya ke dalam meriam. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Sang Iping dan dua orang lainnya, kalian masing-masing jaga satu meriam. Lalu, arahkan meriam ke kapal terbang Pukian. Tunggu perintahku. Ya, bahkan tanpa instruksi Mouji, Sang Iping dan dua orang lainnya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Kapal terbang Pukian telah rusak. Beberapa saat kemudian, pesawat terbang Pukian mendarat. Pukian bergegas keluar dan berteriak. Orang-orang itu adalah binatang buas, binatang buas yang sebenarnya. Mereka melakukan pembantaian di seluruh prefektur. Tidak peduli apakah itu orang dewasa atau anak-anak, selama mereka masih hidup, mereka membunuh mereka semua. Wajah Mouji menjadi gelap. Niat membunuh langsung muncul di hatinya. Dia datang dari bumi. Yang paling membuatnya marah adalah pembunuhan yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi kemanusiaan seperti ini. Ini adalah tindakan yang lebih buruk dari binatang buas. Binatang hanya membunuh karena mereka lapar. Mereka ada di sini, suara Nizeng Nong sedikit bergetar. Beberapa dari mereka melihat puluhan kapal terbang-terbang di atas, menutupi langit dan menutupi bumi. Setiap kapal terbang dipenuhi oleh para pembudidaya. Setiap tubuh kultifator dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuh mereka berlumuran darah. Mereka tampak seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka. Saya khawatir jumlahnya mendekati 10 ribu orang, jika Nizeng Nong dapat mengendalikan suaranya agar tidak gemetar, maka suara zuang yang tidak dapat dikendalikan sama sekali. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul, apakah mereka masih bisa bertahan? Pukian sudah memasuki kapal perang. Dia berkata, setidaknya ada 10 ribu dari mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah ahli tahap Dewan Hiliti. Kapal terbangku hampir dihancurkan olehnya di udara. Saat dia mengatakan ini, Pukian sepertinya teringat sesuatu. Dia berseru, Kakak senior, aku membuat kesalahan. Aku seharusnya memancing mereka pergi. Mereka memang memiliki kapal terbang dan berbagai macam meriam. Namun, pihak lawan memiliki terlalu banyak orang. Selama beberapa ahli True Lake Stage berhasil lolos, mereka akan terbunuh. Mau Uji berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin kau memancing mereka. Pukian, kau juga harus memilih meriam laser. Setelah kita melepaskan tembakan, tunggu perintahku untuk menyerang. Bahkan jika kita mati di sini, kita akan menyeret beberapa dari mereka bersama kita. Iya, mendengar perkataan Mau Uji, beberapa dari mereka merasakan peningkatan kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Semua orang meletakkan tangan mereka di posisi penembakan meriam. Kelompok kapal terbang alien itu menjadi lebih jelas. Kehendak spiritual Mau Uji sudah dapat melihat dengan jelas wajah-wajah di kapal-kapal itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, semua orang pilih kapal terbang. Aku akan memilih kapal utama. Tembak sekarang. Ledakan. 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 Empat ledakan beruntun terdengar. Empat meriam berwarna berbeda ditembakkan dari kapal. Gelombang spasial yang mengerikan itu membuat beberapa orang yang menembakkan meriam merasa sangat terkejut. Meriam laser Mau Uji mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah itu, dia melihat retakan hitam samar. Aura agung keluar dari celah itu, dan Mau Uji tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Untungnya retakan itu cepat menghilang dan tak lama kemudian hilang. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di udara. Api yang mengerikan menerangi separuh langit. Mau Uji dan kawan-kawan benar-benar buta karenanya. Bahkan dengan kultifasi Mau Uji dan Pukian, mereka basah oleh keringat karena panas. Kakak senior, apa yang terjadi? Mengapa hanya ada cahaya putih dan api di depan kita? Sang Yiping bertanya dengan suara gemetar. Dia juga terkejut. Setelah menembakkan meriam, separuh langit terbakar. Adapun pesawat terbang alien, mereka bahkan tidak dapat melihat satu pun dari mereka. Haruskah kita menembakkan beberapa meriam lagi? Zhuang Yan berkata dengan gelisah. Meskipun dia tidak tahu situasinya, dia tahu bahwa kekuatan meriam ini terlalu mengerikan. Mau Uji menghirup udara dingin. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak perlu menembak lagi. Aku meremehkan kekuatan meriam ini. Kenyataannya, kami hanya perlu menembakkan satu meriam. Aku terlalu boros. Aku malah menembakkan empat meriam. Untungnya, Pukian tidak bergerak. Dibandingkan dengan orang lain yang tidak bisa melihat, kehendak spiritual mau Uji telah melihat dengan jelas situasi kapal terbang alien tersebut. Di bawah lima meriam ini, tidak perlu lagi berbicara tentang kapal terbang alien. Bahkan tanah di sekitarnya diledakan menjadi laut dalam. Tak ada setetes air pun di atasnya. Semua air telah terbakar habis oleh meriam api surgawi. Setelah beberapa saat, api pun padam. Cahaya putih di langit pun menghilang. Di depan mereka, selain jurang yang panjang dan dalam, tidak ada lagi bayangan kapal terbang. Kakak senior, kita sudah menghancurkan semua kapal terbang itu. Zuang Yan bertanya dengan kaget. Mau Uji mengangguk, benar sekali. Bukan hanya kapal-kapal terbang itu yang hancur, bahkan tidak ada satupun sisa yang tersisa. Jurang itu ditinggalkan oleh meriam kita. Kelima orang itu menghirup udara dingin secara bersamaan. Mereka menatap kosong ke arah kehampaan di depan mereka. Dengan kapal perang mengerikan seperti ini, bahkan jika ingin menghancurkan istana pencari surga, itu tidak akan menjadi masalah, bukan? Sangat kuat. Setelah beberapa saat, Pu Kian berseru. 237. Mau Uji akhirnya mengerti betapa kuatnya meriam kapal ini. Ia menduga bahkan duta bermata tiga dari istana pencari surga tidak akan mampu memperbaiki meriam kapal ini. Kemungkinan besar ini bukanlah meriam kapal dari benua yang hilang, melainkan dari benua lain. Kalau meriam kapal ini sampai ke tangan orang gila, celakalah jadinya. Dengan meriam kapal yang begitu kuat, dia tidak perlu membawa kapal untuk menghadapi klan Yulin Lei. Dia hanya perlu membawa meriam kapal untuk memusnahkan mereka. Semuanya, turunlah dan tinggalkan meriam kapal. Meriam kapal ini terlalu kuat, kita tidak boleh mengungkapkannya, kata Mau Uji dengan sungguh-sungguh. Ya, kakak senior. Kempatnya menjawab serempak. Dengan kapal sekuat itu, Sekte Tianji pasti bisa berkembang. Hal ini membuat semangat semua orang meningkat. Setelah keempatnya meninggalkan kapal, Mau Uji mengangkat tangannya dan memegang kapal. Kakak senior, coba tebak berapa banyak kultifator alien yang baru saja kita bunuh. Setelah Mau Uji menyimpan kapalnya, Sang Yiping langsung bertanya. Mau Uji menganggup dan mengeluarkan token poin kontribusi aliansi 100 Sekte. Kalian tidak punya token poin kontribusi, jadi poin kontribusi dari membunuh para pembudidaya alien mungkin akan tercatat bersamaku. Ketika Mau Uji melihat poin kontribusi pada token itu, dia langsung tercengang. Sang Yiping dan rekannya juga ikut mendekat, dan mereka juga tercengang. Kita membunuh hampir 10 ribu pembudidaya alien, kan? Mengapa poin kontribusi kita masih di angka 112.076 poin, dan tidak ada satu poin pun yang bertambah? Sang Yiping bertanya dengan enggan. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat Mau Uji. Mau Uji tahu bagaimana poin kontribusi pada token itu dihasilkan, jadi dia berpikir sejenak sebelum berkata, dugaanku adalah meriam itu terlalu kuat, dan semua energi para pembudidaya alien di kapal berubah menjadi ketiadaan. Itulah sebabnya tidak ada poin kontribusi yang tercatat. Untung saja kakak senior masih nomor satu, kalau tidak, ini akan sangat tidak mengenakan. Setelah mendengar penjelasan Mau Uji, Sang Yiping masih belum bisa menerimanya, tetapi menjadi nomor satu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Mari kita perlahan menuju medan perang, dan cari tahu lebih banyak tentang situasi perang ini. Mau Uji tidak memikirkan poin kontribusi, tetapi apakah dia harus membawa semua orang kembali ke sekte Tianji untuk membangun kembali sekte tersebut, atau meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Jika para kultifator alien benar-benar mengalahkan semua kultifator aliansi seratus sekte, maka sekuat apapun meriam kapalnya, dia tidak akan mampu membunuh semua kultifator alien. Jika para pembudidaya alien tahu betapa kuatnya meriam kapal perangnya, mereka pasti tidak akan duduk di kapal terbang dan membiarkannya membunuh mereka. Pantai Makam Yin masih sunyi. Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu sudah mendarat di tanah. Kali ini, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki harta ajaib apapun. Di bawah kakinya, memang ada beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati tergeletak di tanah. Selain itu, mereka semua sudah mati. Di antara para kultifator alien, seorang ahli tahap dewa sejati yang sedikit lebih jauh dari pria berambut hitam dan berjanggut putih itu tiba-tiba menyerbu ke arah kapal terbang yang mengambang. Para kultifator aliansi seratus sekte juga bereaksi, para kultifator alien tahu bahwa pria berjanggut hitam dan berambut putih ini kuat, jadi mereka ingin menyandera orang-orang di kapal terbang itu. Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu datang bersama pesawat luar angkasa, setelah itu, jadi wajar saja mereka mengancamnya dengan sandera. Semua mata tertuju pada pria berambut hitam dan berjanggut putih itu. Mereka yakin bahwa pria berambut hitam dan berjanggut putih itu akan segera kembali ke kapal terbang dan menyelamatkan para sandera. Yang membuat semua orang bingung adalah lelaki berambut hitam dan berjanggut putih itu bersikap seolah-olah dia tidak melihat ahli tahap dewa sejati itu menyerang kapal terbangnya secara diam-diam saat dia terus berjalan menuju pusat medan perang. Ledakan. Suara tumbukan energi unsur terdengar. Setelah itu, sesosok tubuh terlempar keluar dan mendarat di tanah. Sosok yang terlempar keluar adalah ahli alien tahap dewa sejati yang diam-diam menyerang kapal terbang itu. Ahli tahap dewa sejati ini hanya terluka, namun tidak terbunuh dalam satu pukulan. Meski begitu, hal itu tetap mengejutkan semua pembudidaya di pantai Makam Yin. Pria berambut hitam dan berjanggut putih yang bisa langsung membunuh sekumpulan ahli tahap dewa sejati tidak masuk hitungan, tapi puluhan orang di kapal terbang itu tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Dari mana kelompok ahli ini berasal? Apa yang mereka lakukan di sini? Tidak peduli dari mana para ahli ini berasal, itu tidak akan memberi pengaruh buruk pada aliansi 100 sekte. Bay shooting melambaikan tangannya, dan semua orang mundur, berdiri di belakangnya. Dalam pertempuran ini, aliansi 100 sekte kehilangan lebih dari 100 ribu kultifator, dan lima ahli tahap dewa sejati. Dapat dikatakan bahwa kekuatan mereka sangat berkurang. Awalnya, dia berencana untuk memimpin para kultifator benua hilang yang tersisa untuk bertarung sampai mati dengan para kultifator asing ini. Namun, kemunculan tiba-tiba kapal terbang ini memberi kesempatan kepada aliansi 100 sekte untuk mengatur nafas. Hanya saja situasinya belum jelas, jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk pulih dan menunggu kesempatan. Wajah Garber sedikit pucat saat dia berjalan di depan pria berambut hitam dan berjanggut putih itu. Dia membungkuh hormat dan berkata, Floating Star Garber menyapa senior. Kami tidak tahu bahwa senior lewat di sini. Jika kami telah menyinggung Anda, kami mohon maaf kepada senior. Semua pembudidaya aliansi 100 sekte tertawa dingin. Ini adalah penindasan kekuatan. Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu jelas tidak mengatakan apa-apa saat dia datang, dan langsung menyerang. Tetapi Garber tidak punya pilihan selain tersenyum dan meminta maaf, tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu berkata dengan dingin, kamu dari bintang terapung, apa yang kamu lakukan di sini? Jantung Garber berdebar kencang, dan dia buru-buru berkata, jika senior menyukai tempat ini, kami para junior akan segera meninggalkan tempat ini dan memberikannya kepada senior. Lelaki berambut hitam dan berjanggut putih itu terkekeh, tetapi raut wajahnya tetap dingin seperti biasa, aku ingin kau memberikan tempat ini kepadaku. Saya telah tinggal di tanah ini selama ratusan tahun. Apakah saya perlu izin dari bintang terapung Anda untuk tetap tinggal di sini? Ah, Garber langsung tercengang. Bintang terapungnya telah menyerang benua hilang selama dua hingga tiga tahun. Kapan ahli seperti itu tiba-tiba muncul di sini? Di sisi lain, para pembudidaya aliansi 100 sekte merasa terkejut dan senang. Mereka tidak menyangka benua hilang menyembunyikan ahli yang tak tertandingi. Ahli ini saja sudah cukup untuk menekan semua pembudidaya bintang terapung. Garber adalah orang pertama yang bereaksi. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam danau es. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Senior, mohon maafkan kami. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan berani melangkah sedikitpun di sini. Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu terkekeh lagi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Apa kau pikir tempat ini halaman belakang rumahmu? Setelah berkata demikian, lelaki berambut hitam dan berjanggut putih itu mengangkat tangannya dan menamparkan Garber. Garber jelas melihat tamparan ini datang ke arahnya. Bahkan dengan kultivasinya di tahap dewa sejati level tiga, dia tidak dapat menghindarinya sama sekali. Of! Seorang ahli tahap dewa sejati sekali lagi berubah menjadi kabut darah di depan pria berambut hitam dan berjanggut putih itu. Beranikah kau menyerbu negeriku? Bunuh mereka semua. Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu mendengus dingin setelah membunuh Garber. Dia terbang dari tanah, dan telapak tangannya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas saat menyapu ke arah seratus ribu lebih pembudidaya alien. Aura yang luas dan ganas itu membuat orang ingin berlutut dan bersujud. Bunuh mereka semua, itulah yang baru saja dikatakan Garber. Kerumunan pembudidaya alien yang padat akhirnya menjadi gelisah. Banyak dari mereka ingin melarikan diri. Beberapa pembudidaya yang terbang atau tidak, semuanya terbunuh oleh telapak tangan pria berambut hitam dan berjanggut putih itu. Dalam sekejap mata, seratus ribu pembudidaya dikosongkan. Entah kultivator tahap dewa sejati atau kultivator tahap membangun roh, mereka semua hanyalah semut di depannya. Pada saat ini, banyak orang di kapal terbang juga bergegas keluar. Para pembudidaya alien yang dibantai sekarang sekarat lebih cepat. Puluhan ribu kultivator aliansi seratus sekte semuanya tercengang. Dengan metode pembunuhan seperti itu, bahkan jika ada sepuluh kali lebih banyak kultivator alien, itu tetap tidak akan cukup. Bay Suting melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita bunuh orang lain. Awalnya, para kultivator alien sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Puluhan ribu kultivator aliansi seratus sekte terus maju. Hanya dalam waktu sekejap, tidak ada satupun kultivator alien yang tersisa di pantai Makam Yin. Mayat-mayat yang bergelimpangan dan tak berujung itu memberitahu semua orang bahwa hanya dalam waktu satu jam saja, puluhan ribu orang telah terbunuh. Sebelumnya, ketika para kultivator alien membunuh para kultivator aliansi seratus sekte, para kultivator aliansi seratus sekte masih dapat memberikan perlawanan. Namun sekarang, para pembudidaya alien itu sama sekali tidak berdaya. Mungkin ini bukan pertempuran, melainkan pembantaian sepihak. Bay Suting dari Istana Pencari Surga Benua Hilang memberi salam hormat kepada senior. Terima kasih banyak atas bantuan senior, yang memungkinkan para kultivator benua hilang kita bertahan hidup. Bay Suting berjalan di depan pria berambut hitam dan berjanggut putih itu dan membungkuk. Tatapan mata lelaki berambut hitam dan berjanggut putih itu menyapu Bay Suting, lalu tertuju pada puluhan ribu kultivator aliansi seratus sekte yang tidak berani bersuara. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tingkat kultifasimu terlalu rendah, bakatmu terlalu rendah. Bay Suting tetap diam. Jika ada yang mengatakan bahwa bakatnya terlalu rendah, dia pasti tidak akan menganggapnya serius. Karena dia tahu apa bakatnya. Tetapi kata-kata pria berambut hitam dan berjanggut putih ini membuatnya merasa bahwa bakatnya mungkin terlalu rendah. Aku tidak sedang membicarakanmu, aku sedang membicarakan para kultivator ini. Bakatmu masih bagus. Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu melihat bahwa Bay Suting sedikit murung, jadi dia malah menghiburnya. Puluhan ribu kultifator aliansi seratus sekte, termasuk kepala sekte evolusi besar, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Seorang ahli mungkin dapat membunuh mereka hanya dengan embusan udara. Bolehkah aku bertanya apakah senior adalah ahli alam surga dari benua hilang kita? Bay Suting masih bertanya dengan hormat. Ini adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkannya. Jika orang-orang ini bahkan bukan dari benua hilang, lalu apa yang akan terjadi jika mereka membunuh semua pembudidaya alien di bintang terapung? Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita semua berada di ruang angkasa yang sama, tapi bukan benua yang sama. Kami dari benua Zenmo. Mari kita bicarakan motif kami nanti. Senior melintasi Five Elements Desolate Domain untuk datang ke sini. Bay Suting akhirnya mengerti mengapa pihak lain begitu kuat. Jadi dia berasal dari benua Zenmo. Banyak orang di lima kerajaan besar tidak mengetahui benua Zenmo, tapi dia mengetahuinya. Menyeberangi domain terpencil lima elemen adalah benua Zenmo. Akan tetapi, mustahil bagi para pembudidaya benua hilang untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melintasi domain terpencil lima elemen. Pria berambut hitam dan berjanggut putih itu mengangguk, benar sekali. Kali ini, aku di sini untuk meningkatkan kekuatan benua hilang. Kalau tidak, setiap kali pembudidaya alien datang, kita harus melakukan perjalanan. Bukankah itu melelahkan? Baik, senior, silakan. Saat Bay Suting mulai rileks, wajahnya mulai memanas. Dia adalah dekan pertama istana pencari surga. Tujuan utama istana pencari surga adalah untuk mendidik para kultifator terkuat di benua hilang. Namun kenyataannya dia hanya mampu mengembangkan dirinya sampai pada titik di mana dia nyaris tak mampu melawan dua atau tiga kultifator tahap dewa sejati yang setingkat. 238. Di luar kota Yan, ada kerumunan orang yang merayakan di mana-mana. Meskipun jumlah kultifator yang tewas dalam pertempuran di pantai makam Yin tidak terhitung, namun jelas merupakan peristiwa yang mengembirakan bahwa semua kultifator alien terbunuh. Beberapa kepala sekte diundang ke kota Yan untuk menghadiri jamuan penyambutan para ahli benua Zenmo. Sebagian besar kultifator berkumpul di kota Yan untuk merayakannya. Sedangkan untuk rumah giyok abadi kota Yan, sudah penuh sesak dengan orang. Bahkan di luar rumah giyok abadi, masih ada kultifator yang minum dan berpesta. Pada saat ini, terlepas dari apakah mereka memiliki permusuhan atau tidak, semua kultifator untuk sementara waktu meletakkan semuanya dan berkumpul bersama untuk merayakan benua yang hilang. Mo Woo Ji dan kawan-kawan tiba di luar kota Yan. Melihat pemandangan yang begitu mengembirakan, mereka benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kakak senior, apa yang terjadi? Sang Yiping bertanya dengan bingung. Mari kita pergi dan mendengarkannya terlebih dahulu. Mo Woo Ji menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung. Menurut tebakannya, aliansi seratus sekte seharusnya kalah dalam perang ini. Namun kenyataan membuktikan bahwa aliansi seratus sekte tidak hanya menang, tetapi juga kemenangan besar. Kelompok itu memasuki kota Yan di tengah kerumunan. Ketika mereka tiba di alun-alun kota Yan, mereka mendengar pembicaraan para kultifator di sekitarnya. Tak lama kemudian, Mo Woo Ji dan kawan-kawan mengerti apa yang sedang terjadi. Tepat saat aliansi seratus sekte hendak kalah dan benua yang hilang hendak diduduki oleh para pembudidaya alien, para ahli benua Zen Mo datang. Senior benua Zen Mo itu hanya perlu mengangkat tangannya untuk membunuh puluhan ribu kultifator di depannya. Di antara mereka, bahkan ada puluhan ahli tahap dewa sejati. Teman, kamu melebih-lebihkan. Meskipun aku tidak pergi ke medan perang, aku tahu bahwa benua Zen Mo tidak memiliki puluhan ahli tahap dewa sejati. Terlebih lagi, membunuh puluhan ribu pembudidaya dengan satu tamparan, ini adalah. Baru saja, teman ini mungkin sedikit melebih-lebihkan, tetapi senior itu memang mampu membunuh beberapa ahli tahap dewa sejati dengan satu tamparan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tahap apa itu? Kudengar itu adalah tahap Raja Abadi Duniawi. Apa itu tahap Raja Abadi Duniawi? Itu adalah tahap abadi duniawi di atas tahap dewa sejati. Mengenai apa itu, bagaimana aku bisa tahu? Mo Uji tidak tahu apa itu Raja Abadi Duniawi, tetapi dia sudah tahu siapa yang membunuh para pembudidaya alien. Mereka adalah para ahli benua Zen Mo. Dari kelihatannya, orang yang ditemui Jinggumu di benua Zen Mo bukanlah seorang ahli. Kalau tidak, dengan kekuatan Jinggumu, akan sangat sulit baginya untuk menyeberangi laut langit menuju pulau Danau Langit, apalagi memperoleh enam istana abadi busa. Kakak senior kepala, mengetahui alasannya, Sang Yiping dan yang lainnya menoleh ke arah Mo Uji. Mo Uji segera berkata, ayo kita tinggalkan tempat ini sekarang. Aku akan pergi ke istana pencari surga. Bagaimanapun juga, aku masih murid istana pencari surga. Begitu aku meninggalkan istana pencari surga, aku akan segera kembali untuk mendirikan sekte Tianji. Ola istana yang paling mewah di Hindu tentu saja adalah istana Kaisar Skai Sang. Namun, tempat ini telah menjadi tempat benua hilang menyambut para ahli dari benua Zen Mo. Adapun Kaisar Zhao dan dari kekaisaran Tian Sang, meskipun ia juga diundang, ia hanya bisa duduk di belakang. Meskipun itu adalah jamuan makan untuk menyambut para ahli dari benua Zen Mo, Bei Su Ting bukanlah orang yang duduk di kursi utama. Kepala Sekte Aliansi 100 Sekte dapat memahami mengapa Bei Su Ting tidak diberitahu bahwa dia dapat duduk di tahta Kaisar. Lagi pula, menghadapi para ahli benua Zen Mo, benua yang hilang bahkan tidak mempunyai hak untuk berbicara. Yang mengejutkan Bei Su Ting dan kawan-kawan adalah orang yang duduk di kursi utama bukanlah pria berambut hitam dan berjanggut putih yang diduga berada di tahap abadi duniawi. Sebaliknya, itu adalah seorang pemuda tampan berjubah umu. Tatapan pemuda berjubah umu itu menyapu semua orang di aula, lalu dia berkata sambil tersenyum, pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan semuanya. Banyak dari kalian pasti tahu bahwa kami berasal dari benua Zen Mo. Kenyataannya, persis seperti yang dikatakan pembelas Su, meskipun kita berasal dari benua yang berbeda, kita berasal dari benua bintang yang sama. Di benua Zen Mo, ada tempat megah yang disebut Gunung Raja Bintang. Posisi Gunung Raja Bintang di benua Zen Mo seperti posisi istana pencari surga di benua yang hilang. Aku adalah utusan khusus yang dikirim oleh Gunung Raja Bintang. Semua orang bisa memanggilku Siamu. Setelah itu, dia menunjuk ke arah pria berambut hitam dan berjanggut putih di sebelah kirinya dan berkata, ini adalah pembela Gunung Raja Bintang Su Cihuang. Senior Su selalu menjadi orang yang saya hormati. Pada titik ini, Siamu berhenti sejenak. Pandangannya tertuju pada Bae Suting, tetapi dia tidak melanjutkan memperkenalkan pria jangkung berwajah merah di sebelah kanannya. Adapun ahli benua Zen Mo lainnya, dia bahkan tidak memperkenalkan mereka. Bae Suting berinisiatif berdiri dan berkata, Bae Suting dari istana surga mencari salam kepada utusan khusus Sia, pembela Senior Su dan berbagai senior benua Zen Mo. Bae Suting adalah dekan pertama istana pencari surga. Saat dia berdiri untuk menyambut mereka, para kepala sekte lainnya juga berdiri untuk menyambut Siamu dan para ahli benua Zen Mo lainnya. Setelah semua orang selesai memberi salam, Siamu masih tidak berbicara. Wajahnya tenang, seolah-olah dia bahkan tidak mendengar salam dari para pemimpin sekte. Beberapa kepala sekte benua hilang merasa sedikit malu. Meskipun mereka sedikit lebih lemah, untuk dapat duduk di sini, mereka setidaknya adalah kepala sekte dari sekte kuasi surga. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah kepala sekte bumi tingkat atas. Pada saat ini, lelaki jangkung berwajah merah di sebelah kanan Siamu tiba-tiba berkata, Bae Suting, kau adalah dekan istana pencari surga. Utusan khusus Sia mewakili gunung Raja Bintang. Bukankah tidak sopan jika kamu berbicara sambil mengenakan cadar? Suasana di aula langsung menjadi mencekam. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa utusan khusus ini tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Dia ingin Bae Suting melepas cadarnya. Bagaimanapun juga, Bae Suting adalah orang nomor satu di istana pencari surga, dan juga pemimpin spiritual seluruh benua yang hilang. Jadi, memaksa Bae Suting untuk melepas cadarnya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Bae Suting sendirian. Namun di tempat ini, dia dipaksa untuk melepas cadarnya. Keheningan yang menyesakkan memenuhi seluruh aula. Kegembiraan karena mengusir para pembudidaya alien dan bertemu para ahli benua Zenmo tampaknya telah memudar pada saat ini. Setelah beberapa saat, Bae Suting berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Siamu, Suting pernah bersumpah bahwa aku tidak akan membuka kadarku di depan orang lain sebelum menguasai dawku. Jika aku berhasil menguasai dawku, rekan dawku akan membantuku menyingkirkan kadarku. Saya mohon maaf kepada utusan khusus, Suting tidak dapat melepaskan cadarnya. Wajah Siamu menjadi gelap. Wajah tampannya itu menarik kembali senyumnya, langsung memancarkan rasa tertekan yang kuat. Ria jangkung berwajah merah itu terkekeh, ini mudah. Utusan khusus bisa membiarkanmu memasuki Gunung Raja Bintang. Begitu Anda memasuki Gunung Raja Bintang, mengapa Anda perlu khawatir tidak menguasai dao Anda? Utusan khusus Sia sudah berada di tahap Dewa Ketiadaan Level 4, dan aku yakin tidak akan lama lagi sebelum dia melangkah ke tahap Dewa Sejati. Selama kamu memasuki Gunung Raja Bintang, aku yakin bahwa dengan bakatmu, kamu akan mampu melangkah ke tahap abadi duniawi bersama dengan utusan khusus Sia. Siamu menganggupkan kepalanya, sangat puas dengan kata-kata pria jangkung berwajah merah itu. Ketika mendengar tentang tahap abadi duniawi, semua pimpinan sekte yang hadir memperlihatkan tatapan penuh semangat. Tidak perlu bicara soal melangkah ke tahap abadi duniawi, bahkan tidak banyak yang berada di tahap Dewa Sejati. Pada saat yang sama, mereka terkejut dengan bakat Siamu. Siamu jelas tidak tua. Di usianya ini, dia sebenarnya sudah berada di tahap Dewa Ketiadaan Level 4. Bahkan Beisuting hanya berada di tahap Dewa Sejati Level 3. Bahkan Mata Beisuting berbinar gembira saat mendengar kata-kata tahap abadi duniawi. Ini adalah tahap yang selalu ia kejar. Seolah-olah dia melihat pancaran semangat di Mata Beisuting, ekspresi Siamu melembut, Manajer Cheng benar. Selama kamu memasuki Gunung Raja Bintang, aku jamin kamu akan melangkah ke tahap abadi duniawi bersamaku. Seorang Dewa Duniawi adalah seorang Raja Dewa Duniawi. Begitu Anda mencapai tahap Dewa Duniawi, saya yakin teknik Dao Anda akan lengkap. Meskipun dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang lamaran pernikahan, semua orang mengerti maksud Siamu. Siamu tergerak oleh sosok dan bakat Beisuting. Sekarang, selama Beisuting melepas cadarnya dan merasa puas dengan penampilannya, langkah selanjutnya adalah melamarnya. Beisuting juga memahami maksud Siamu. Dia melembutkan nada suaranya dan berkata, Bakat utusan khusus Sia adalah yang terbaik yang pernah kulihat sepanjang hidupku, dan penampilanmu bahkan lebih menonjol. Aku yakin dengan bakat luar biasa utusan khusus Sia, kau pasti punya banyak kekasih. Kenapa kau peduli dengan wanita biasa dari benua hilang sepertiku? Siamu tersenyum tipis, Junior Suting, kamu bukan wanita biasa. Belum lagi bentuk tubuhmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat sepanjang hidupku, usiamu paling-paling hanya sekitar umurku. Kau benar-benar memasuki tahap mortal ekstrim di benua hilang, dan sekarang kau bahkan telah berkultivasi ke tahap Dewa Sejati Level 3. Ku rasa bakatmu tidak lebih buruk dariku. Lagi pula, bagi kita para kultivator, memiliki beberapa kekasih juga merupakan cara yang baik untuk saling mendukung, jadi mengapa tidak? Saya percaya bahwa jika Anda memasuki Gunung Raja Bintang, Anda akan membuat Gunung Raja Bintang menjadi lebih menarik. Ini adalah kata-kata yang tulus. Bagi Siamu, siapapun yang dia sukai dan inginkan menjadi pendamping daunnya bukanlah keberuntungannya, tetapi keberuntungan orang yang dia sukai. Di benua Zenmo, ada banyak sekali wanita cantik yang ingin menjadi pendamping daunnya, tetapi dia bahkan tidak peduli untuk melihat mereka. Di matanya, akan tiba saatnya dia akan mengambil alih Gunung Raja Bintang. Raja manakah di Gunung Raja Bintang yang tidak memiliki beberapa pendamping daun? Jika hanya ada satu, maka itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Teman daunnya tidak hanya harus tampan, tetapi juga berbakat. Meskipun dia sendiri belum pernah melangkah ke tahap Mortal Extreme, dia telah memasuki level ke-10 tahap Yuan dan dan tahap Danau Sejati. Dia memiliki peluang tinggi untuk melangkah ke tahap Bumi Extreme. Selain itu, dia telah memulah teknik melihat roh, sehingga dia dapat melihat bahwa Bae Suting memiliki lingkaran cahaya Samar Aura Dao dari tahap Mortal Extreme. Namun, dia tidak bisa memberitahu Bae Suting secara langsung bahwa dia akan memasuki Gunung Raja Bintang di masa depan. Kau akan menjadi salah satu selirku, dan juga salah satu penguasa wanita di Gunung Raja Bintang. Ini adalah kehormatanmu. Lagi pula, dia hanya punya kesempatan memasuki Gunung Raja Bintang, dan bukan kepastian. Bae Suting awalnya tidak memiliki seseorang yang disukainya, jadi jika Siamu benar-benar menyukainya, mereka masih bisa bersama. Namun, ketika dia mendengar Siamu mengatakan bahwa dia hanyalah salah satu rekan daunnya, dia langsung mengerti, terima kasih banyak atas cinta utusan khusus. Suting dengan sepenuh hati menekuni Dao, dan tidak akan mempertimbangkan masalah rekan Dao untuk saat ini. Bisa memasuki Gunung Raja Bintang adalah takdir Suting. Kalau tidak bisa, itu karena takdirku tidak cukup baik. Wajah Siamu langsung muram. Dia belum pernah melihat wanita yang tidak menghargai seperti Bae Suting sebelumnya. Apakah Istana Pencari Surga sangat mengesankan? Dengan satu perintah saja, dia dapat meluluhlantakkan seluruh Istana Pencari Surga hingga rata dengan tanah. Saat suasana berangsur-angsur menjadi sesak, pembela Su yang berambut hitam dan berjanggut putih tiba-tiba berkata, jangan bicarakan topik ini lagi. Kita di sini hari ini bukan untuk membicarakan hal-hal yang tidak berarti ini. Jika utusan khusus siya tidak punya waktu untuk berbicara, maka biarlah aku yang berbicara. Wajah Siamu yang awalnya muram tiba-tiba menghilang, dan dia bahkan terlihat sedikit canggung saat berkata kepada pembela Su, senior Su benar. Junior terlalu kurang ajar. Para Ketua Sekte sekalian, saya tadi sudah keluar topik. Kali ini, aku di sini mewakili Gunung Raja Bintang, selain mengusir para alien barbar itu, ada dua hal lainnya. 239. B. Su Ting melirik dengan penuh rasa terima kasih pada Defender Su yang berambut hitam dan berjanggut putih. Defender Su ini jelas merupakan seorang ahli dari tahap Raja Abadi Duniawi. Siamu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat dia tersenyum dan berkata, hal pertama adalah Benua Zen Mo akan merekrut murid-murid kelas atas dari Benua Hilang untuk berkultivasi di Benua Zen Mo. Suasana istana yang selama ini suram dan mencekam, tiba-tiba menjadi hidup karena kalimat ini. Banyak pemimpin sekte mulai berbisik-bisik satu sama lain dan berdiskusi. Utusan khusus siya, bolehkah aku bertanya apakah murid-murid yang direkrut ini akan dikirim ke Gunung Raja Bintang untuk berkultivasi? Kepala Sekte Evolusi Besar, Jiang Siusan adalah orang pertama yang berdiri dan bertanya sambil mengepalkan tangannya. Siamu mencibir dalam hatinya. Dikirim ke Gunung Raja Bintang. Apakah kamu sedang bermimpi atau aku yang sedang bermimpi? Dia tetap tersenyum sambil berkata, ini adalah tempat di mana murid-murid yang luar biasa dipilih untuk memasuki Benua Zen Mo untuk seleksi. Yang luar biasa akan diterima sebagai murid oleh berbagai Sekte Besar di Benua Zen Mo. Persyaratan untuk memasuki Gunung Raja Bintang cukup ketat. Selain memiliki bakat luar biasa, seseorang juga harus berkontribusi pada Benua Bintang. Selain sejumlah kecil orang yang sangat berbakat, seseorang harus memiliki sejumlah poin kontribusi tertentu untuk memasuki Gunung Raja Bintang. Perkataan Siamu tidak mengecewakan para pemimpin Sekte. Sebaliknya, mereka menantikannya. Budaya kultivasi Benua Zen Mo jauh lebih tinggi daripada Benua Hilang jadi bahkan jika dia pergi ke Sekte lain, akan baik baginya untuk melangkah ke tahap Dewa Sejati. Jiang Siusan mengerutkan alisnya karena dia merasa Benua Zen Mo tidak sebesar yang dikatakan Siamu. Pasti ada alasan lain bagi Benua Zen Mo untuk datang ke Benua Hilang untuk merekrut pengikut jenius. Siamu menggunakan tangannya untuk meredam kebisingan di istana dan melanjutkan, sepuluh hari lagi, pemilihan murid dengan bakat terbaik akan diadakan di sini. Kelompok murid pertama akan mengikuti kita ke Benua Zen Mo. Setiap beberapa tahun, kita akan datang ke sini untuk seleksi. Utusan khusus Sia, beberapa Sekte cukup jauh dari Hindu, saya khawatir mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Feng Zen Kiu buru-buru berdiri dan berkata, dalam pertempuran di pantai Makam Yin, dia terluka parah. Ketika para ahli dari Benua Zen Mo datang, dia tetap datang menyambut mereka meski dia terluka. Siamu berkata liri, itu masih jauh, jadi aku hanya bisa mengatakan bahwa kesempatan itu belum tiba. Sudah beres. Sekarang mari kita lanjut ke masalah kedua. Feng Zen Kiu hanya bisa menghela nafas dan duduk. Meskipun dia adalah dekan kedua istana pencarian surga, sebagian besar masalah di istana pencarian surga diputuskan olehnya. Seseorang yang memiliki wewenang absolut di Benua Hilang bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara di depan utusan khusus. Hal kedua adalah menemukan seseorang. Setelah itu, Siamu melambaikan tangannya dan sebuah gambar besar yang jelas dari seseorang muncul di depan semua orang, orang ini pastilah seorang kultifator dari Benua Hilang. Jika ada yang tahu keberadaannya, kalian dapat mengatur seseorang untuk memasuki Gunung Raja Bintang secara langsung. Begitu potret itu muncul, sedikitnya tujuh atau delapan orang di aula itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Jelas, lebih dari satu orang di aula itu mengenali orang dalam potret itu. Kepala Sekte Evolusi Besar, Jiang Siusan, berdiri dan berkata, utusan khusus Xia, banyak orang mengenal senior ini. Ketika Siamu mendengar ini, dia berdiri dengan gelisah. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan cemas, bolehkah aku tahu siapa dia? Di mana dia sekarang? Sejak mereka mengenal utusan khusus Xia, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya berbicara begitu sopan dan menggunakan kata, tolong. Sekalipun sebelumnya dia tersenyum, kesombongan dalam tulangnya tetap saja membuat orang merasa bahwa dia tidak melihat orang lain berada pada level yang sama dengannya. Orang ini adalah kepala sekte dari Sekte Nomor Satu Benua Hilang Kita, Sekte Surga. Namanya adalah Jinggumu. Kepala Sekte Sekte Evolusi Besar, Jiang Siusan, tidak ragu-ragu menggambarkan Sekte Surga sebagai Sekte Nomor Satu. Kalau orang lain yang memperkenalkan Jinggumu, paling-paling mereka akan berkata bahwa dia adalah ketua Sekte-Sekte Surga, dan jelas bukan Sekte Nomor Satu. Meskipun Sekte Evolusi Besar melampaui Istana Pencari Surga baik di papan poin kontribusi Sekte maupun papan poin kontribusi Aliansi 100 Sekte, di mata banyak pembudidaya benua hilang, Istana Pencari Surga masih merupakan Sekte Nomor Satu. Jiang Siusan tidak mau mengakui bahwa Istana Pencari Surga adalah Sekte Nomor Satu, dan Sekte Evolusi Besar tidak mampu merebut posisi Nomor Satu ini. Sekarang Istana Pencari Surga adalah Sekte Nomor Satu, dia merasa sedikit lebih baik. Di mana dia? Siamu menahan kegembiraannya dan mengajukan pertanyaan lain. Jiang Siusan menghela nafas dan berkata, jika Kepala Sekte Jingg masih ada, bagaimana mungkin orang-orang barbar asing itu bisa begitu sombong? Kepala Sekte Jingg menghilang ribuan tahun yang lalu. Kudengar dia meninggal saat dia sedang berkultivasi tertutup untuk maju ke tahap Raja Abadi Duniawi. Apakah Ketua Sekte-Sekte Surga saat ini ada di sekitar? Saat Siamu selesai berbicara, tatapannya menyapu kerumunan Ketua Sekte. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Siamu sedang mencari Jinggumu untuk suatu masalah yang sangat penting. Jiang Siusan melanjutkan, setelah Senior Jing menghilang, Sekte Surga terpecah dan akhirnya menghilang dalam sungai panjang sejarah benua yang hilang. Siamu duduk dengan sedih dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit, pembela sulah yang berinisiatif berbicara, 10 hari lagi, Plaza Kota Ayan akan mengadakan seleksi murid benua Zenmo. Pemilihan akan diserahkan kepada Dekan Pertama Istana Pencari Surga, Bei Su Ting, dan Kepala Sekte-Sekte Evolusi Besar, Jiang Siusan. Saya berharap benua yang hilang akan memiliki ahlinya sendiri di masa mendatang, dan kita tidak perlu melintasi domain terpencil 5 elemen untuk datang ke sini. Baiklah, kita akhiri saja hari ini. Para pemimpin Sekte, silakan kembali dan persiapkan diri untuk seleksi. Kita akan bertemu lagi dalam 10 hari. Su Chihuang menjelaskan semuanya dalam beberapa kata dan membuat keputusannya. Pada saat yang sama, dia adalah orang pertama yang berdiri. Ya, Bei Su Ting, Jiang Siusan dan seluruh Kepala Sekte semuanya berdiri dan membungkuk ke arah Su Chihuang. Semua orang tahu bahwa Su Chihuang tidak terlalu puas dengan utusan khusus Xia. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menjelaskan semuanya dalam beberapa kata ketika utusan khusus Xia terdiam. Xia Mu juga bereaksi dan buru-buru berdiri dan berkata, kita akan melakukan apa yang dikatakan pembelas Su. Kita akan bertemu lagi dalam 10 hari. Kapal terbang Mouji masih dikendalikan oleh Pukian. Karena Pukian adalah yang terkuat, kecepatan kapal terbang itu tentu saja yang tercepat. Kapal terbang itu disempurnakan oleh Mouji, jadi selama Mouji memberikan izinnya, Pukian bisa mengendalikan kapal terbang itu dengan kecepatan yang sama dengan Mouji, kecuali tidak bisa menjaga perlengkapan spiritual. Di sisi lain, Mouji memanfaatkan waktunya dengan baik untuk mempelajari warisan Dao Arai milik Chu Xing Xi. Ia ingin membangun kembali sekte Tian Ji, jadi Dao Arai miliknya harus kuat. Pada saat ini, dia sudah berada di ambang kemampuan untuk memasang susunan perantara. Selama dia melangkah maju, dia akan dapat memasang susunan perantara. Satu-satunya masalahnya ialah bahwa Arai Antara memerlukan bendera Arai yang harus dipalsukan. Tentu saja, dia dapat meminta orang lain untuk memalsukan bendera Arai ini, tetapi akan jauh lebih mudah untuk memalsukan bendera Arai itu sendiri. Kecepatan kapal terbang ini jauh lebih cepat daripada mobil terbang Mouji. Sepuluh hari kemudian, kapal terbang itu berhenti di luar kota pencarian surga sesuai permintaan Mouji. Ukian, kau, Sang Yiping, dan tiga orang lainnya akan tinggal di penginapan pelatihan abadi dan menungguku. Aku akan tiba di sana paling lama dalam satu atau dua hari. Juga, ketika kalian sampai di kota pencari surga, tanyakanlah kepada orang-orang di sekitarmu tentang rumah Pil sembilan bulan. Setelah menjaga kapal terbang, Mouji memberikan beberapa instruksi lagi sebelum berpisah dengan Pukian dan rekannya untuk menuju istana pencarian surga sendirian. Istana pencari surga bahkan lebih sunyi dan dingin. Mouji kembali ke kediamannya di gunung sekte luar. Dia ingin tahu apakah Cao Buheng ada di sekitar. Jika ada, dia akan meninggalkan beberapa Pil untuk Cao Buheng. Selain Zen Sauru, Cao Buheng adalah satu-satunya teman Mouji di gunung sekte luar istana pencari surga. Cao Buheng tidak ada di sana. Bukan hanya Cao Buheng yang tidak ada, bahkan Zen Sauru pun tidak ada. Hanya ada beberapa murid di gunung sekte luar, dan Mouji tidak mengenali satu pun dari mereka. Mouji tidak langsung menuju ke aolah urusan untuk menyelesaikan prosedur penarikan sekte, tetapi pergi ke pagoda Pil. Seperti dugaan Mouji, dia tidak melihat satu pun wajah yang dikenalnya. Pria tua berjanggut putih yang menjaga pagoda Pil juga tidak ada di sana. Chen Suyin, Hou Yucheng, Ren Tianxing, semua teman dekatnya tidak ada di sekitar. Hal ini membuat Mouji sangat tertekan. Dia bahkan tidak dapat menemukan seseorang untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah meninggalkan tempat ini, dia bukan lagi murid istana pencarian surga. Mungkin suatu hari, sekte Tianji akan tumbuh lebih kuat, dan bahkan berselisih dengan istana pencari surga. Karena ingin membangun kembali sekte Tianji, Mouji tidak berniat membiarkan sekte Tianji tetap menjadi sekte Suan. Siapa yang bisa memastikan bahwa sekte Tianji tidak akan menjadi sekte surga sejati di masa depan? Kakak magang senior Mo. Sebuah suara terkejut yang menyenangkan membuyarkan lamunan acak Mouji. Jadi, ini adik magang junior Zuo. Selamat telah menjadi murid Danau Pedang. Mouji tersenyum saat menyapa. Orang yang datang adalah Zuo Shao Ying. Mouji pernah bertemu dengannya di perkemahan istana pencari surga di wilayah terpencil lima elemen. Ini adalah wanita yang memberikan kesan menyegarkan. Namun, adik perempuannya, Zuo Shao Yi, yang membuat Mouji sangat jijik. Juki Jian yang berhubungan dengan Zuo Shao Yi dibunuh olehnya. Mouji bertanya-tanya apakah Zuo Shao Yi akan mencarinya untuk membalas dendam. Tanpa Zuo Shao Yi di sisinya, Zuo Shao Ying tampak luar biasa ceria, saya hanya murid luar. Kakak magang senior Mo, ku kira kamu pergi ke Medan Perang Alien. Banyak ahli dari istana pencari surga pergi ke Medan Perang Alien. Kakak perempuan magang senior dan opedang kita dan kakak perempuanku juga pergi ke sana. Mouji tertawa, aku hanya murid luar. Buat apa aku ke sana? Oh ya, mungkin aku harus meninggalkan istana pencari surga. Ah, meninggalkan istana pencari surga. Zuo Shao Ying menatap Mouji dengan kaget. Ya, aku akan pergi ke sekte lain. Sebentar lagi, aku akan pergi ke balai urusan untuk menyelesaikan prosedur keberangkatanku. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu di sini. Aku berharap kamu beruntung bergabung dengan sekte dalam istana pencari surga. Mouji tertawa dan pergi dengan cepat. Zuo Shao Ying menatap kosong ke arah sosok Mouji yang menghilang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu banyak orang memeras otak mereka untuk memasuki istana pencari surga. Mouji akhirnya berhasil memasuki istana pencari surga, jadi mengapa dia harus pergi? Setengah jam kemudian, Mouji berdiri di pintu masuk aula urusan. Ketika menatap papan pencari surga yang besar, dia tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk menaiki tangga pencari surga. Pertama kali, dia berhenti di anak tangga ke-8 tangga pencarian surga untuk menyembunyikan kekuatannya. Sekarang dia sudah berada di tahap fana ekstrim pada tahap melampaui fana level 12, dia benar-benar ingin tahu berapa banyak anak tangga yang bisa dia naiki. Pada saat yang sama, banyak sekali pembudidaya berkumpul di Yan City Plaza. Ini karena hari ini adalah hari untuk memilih murid yang akan berangkat ke benua Zen Mo. Tidak perlu membicarakan kekuatan mengerikan pembela Su, hanya kata-kata, benua Zen Mo, saja sudah cukup untuk membuat semua kultifator menjadi gila. Sekalipun ada sedikit kesempatan, tidak ada seorang pun yang bersedia melepaskannya. 240. Kompetisi jenius benua Zen Mo ini diselenggarakan oleh Kepala Sekte Evolusi Besar Jiang Siusan dan dekan kedua istana pencari surga, Feng Zhenqiu. Adapun Bei Su Ting, dia hanya tinggal di kota Yan. Dia tidak tertarik menjadi tuan rumah kompetisi ini, bahkan jika dia terpilih. Meskipun Yan City Plaza sangat besar, dengan penambahan 10 panggung baru dan altar seleksi, sisa plaza tersebut dipenuhi orang. Siamu dan Su Chihuang duduk di tengah altar utama. Mereka ingin melihat siapa saja jenius yang ada di benua hilang, dan pada saat yang sama, mereka menjadi juri kompetisi ini. Jiang Siusan, Feng Zhenqiu dan beberapa juri benua hilang lainnya duduk di kiri dan kanan. Mari kita mulai. Siamu menganggup ke arah Jiang Siusan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jiang Siusan berdiri, menggenggam tinjunya ke arah Siamu dan Su Chihuang, dan berjalan ke tengah altar utama. Meskipun Siamu lebih menghargainya daripada istana pencarian surga, dia tidak terlalu peduli mengenai hal ini. Dia memang tidak senang karena istana pencari surga berdiri di atas Sekte Evolusi Besar, dan dia juga tidak senang dengan Siamu. Sahabat Dao, semua kultifator benua yang hilang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior benua Zhenmo. Jika bukan karena kemunculan mereka yang tepat waktu, benua yang hilang mungkin sudah ditempati oleh para kultifator asing. Saya yakin semua sahabat Dao seperti saya, dan jelas menyadari kekurangan peradaban kultifasi benua yang hilang. Untungnya, benua Zhenmo telah memberi kita kesempatan lagi. Kali ini, benua Zhenmo akan merekrut seratus murid dari benua hilang untuk menuju Sekte Benua Zhenmo. Saya percaya bahwa ini bukan hanya harapan benua hilang, tetapi juga harapan setiap kultifator. Perkataan Jiang Siusan mengundang tepuk tangan meriah. Jelas, ia mengatakan kebenaran ketika mengatakan bahwa ini adalah harapan setiap kultifator. Saya berharap setiap orang memiliki kesempatan untuk menuju benua Zhenmo, dan menekuni Dao sejati. Sayangnya, kuota kami terbatas, dan waktu kami terbatas. Kali ini, kita hanya dapat memilih seratus orang kultifator yang ditakdirkan untuk pergi, dan mereka harus setidaknya berada di tahap melampaui kematian, dan berusia di bawah lima puluh tahun. Memang, setelah Jiang Siusan mengumumkan pembatasan seleksi, keributan terdengar dari Yan Siti Plaza. Jelas, banyak orang tidak puas dengan seleksi ini. Jiang Siusan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang tenang sebelum melanjutkan, meskipun banyak orang tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi, itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa mendatang. Seleksi ini akan diadakan setiap tiga tahun sekali dan akan diadakan bersamaan dengan kompetisi pil domain terpencil lima elemen sebelumnya. Di masa mendatang, kondisi kompetisi akan dilonggarkan dan lebih banyak orang akan memiliki kesempatan untuk memasuki benua Zenmo untuk berkultivasi. Dekan Feng sekarang akan mengumumkan peraturan kompetisi. Mendengar perkataan Jiang Siusan, kebisingan itu berangsur-angsur meredah. Melihat bahwa orang di atas panggung bukanlah Beisuting, melainkan Feng Zenkyu, siamu mengernyitkan alisnya. Namun, ketika dia melihat Suci Huang tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa tetap diam. Memang benar dia adalah utusan khusus, tetapi setiap raja abadi dunia adalah eksistensi yang unik. Bahkan jika dia adalah utusan khusus, dia tetap harus menghormati pelindung Su. Feng Zenkyu menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan kultifator di Alun-Alun dan berkata terus terang, karena keterbatasan waktu, tidak ada prosedur pendaftaran untuk kompetisi ini, jadi siapapun yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi. Kami telah menyiapkan 10 master arena, dan ke-10 orang ini akan menjadi 10 besar di papan poin kontribusi aliansi 100 sekte. Selain itu, tidak ada batasan usia. Perkataan Feng Zenkyu mengundang tepuk tangan meriah. Tidak ada yang keberatan dengan 10 besar papan poin kontribusi aliansi 100 sekte yang menjadi penguasa arena. Bahkan banyak orang yang menantikan Rok Chultifator 2705, ingin mengetahui siapakah sang Rok Chultifate nomor 1 ini. Feng Zenkyu menunjuk ke 10 arena dan berkata, sekarang, mari kita undang 10 pahlawan teratas dari papan poin kontribusi aliansi 100 sekte ke atas panggung. Orang-orang lainnya dapat menantang siapapun. Setiap orang harus memenangkan 3 pertandingan berturut-turut untuk maju ke babak berikutnya. Penantang yang berhasil juga akan maju ke babak berikutnya setelah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Kalah dalam salah satu tantangan akan mengakibatkan eliminasi. Jika tidak ada yang menantang dalam waktu yang ditentukan, mereka akan otomatis maju ke babak berikutnya. Semua orang diam-diam terkejut. Meskipun aturan kompetisi ini cepat, namun juga sangat kejam. Selama masih di atas panggung, tidak boleh kalah. Kalah satu kali berarti kalah dalam seluruh kompetisi. Mengikuti kata-kata Feng Zhenqiu, enam kultifator berdiri di atas panggung. Feng Zhenqiu melihat ke arah panggung kosong yang tersisa dan bertanya, bagaimana dengan empat lainnya? Seorang hakim berdiri dan berkata kepada Feng Zhenqiu, nomor 4 Gaoqi, nomor 7 Samoao dan nomor 9 Sun Qianli semuanya telah tewas dalam pertempuran di pantai Makam Yin. Tidak ada berita tentang nomor 1 penggarap jahat 2705. Suara hakim ini tidak lembut. Hampir semua orang mendengarnya. Yan City Plaza yang awalnya ramai tampaknya telah menjadi sunyi. Feng Zhenqiu melihat ekspresi Siamu berubah lebih buruk, dan segera berkata dengan suara yang jelas, benua hilang kita memiliki banyak pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran melawan para pembudidaya alien, tetapi kita tidak bisa membiarkan darah mereka mengalir sia-sia. Yang perlu kita lakukan adalah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga kita dapat menggantikan mereka dalam melindungi tanah air kita sendiri di masa depan. Ya, lindungi rumah kita sendiri. Raungan yang lebih bergairah pun terdengar. Antisipasi terhadap kompetisi ini memiliki hasrat tambahan untuk melindungi rumah seseorang. Feng Zhenqiu menganggup dan melanjutkan, semoga Dewan Poin kontribusi aliansi 100 sekte peringkat 11 hingga 14, silakan naik untuk membentuk 10 Master Arena. Hanya dua orang yang muncul. Baru setelah Feng Zhenqiu memanggil yang ke-18, 10 Master Arena akhirnya terbentuk. Hal ini tidak hanya membuat hati Feng Zhenqiu berat, tetapi juga hati semua kultifator benua hilang. Berapa banyak orang jenius dan elit yang gugur dalam pertempuran melawan para pembudidaya alien ini? Sekarang, mari kita mulai tantangannya. Setelah ke-10 Master Arena berdiri di panggung, Feng Zhenqiu mengumumkan dimulainya kompetisi dan mengambil inisiatif untuk pergi. Siamu, yang awalnya penuh dengan antisipasi, segera menggelengkan kepalanya saat melihat 10 arena dimulai. Selain para Master Arena tahap 2 dan 3 yang memiliki kekuatan, dia benar-benar tidak terlalu memikirkan arena lainnya. Karena pertempuran melawan para kultifator asing, hampir semua kultifator istana pencari surga yang masih memiliki sedikit kekuatan telah meninggalkan sekte tersebut. Bahkan pada siang hari, tidak banyak orang di sekte tersebut. Pada malam hari, jumlah orangnya bahkan lebih sedikit. Pada saat ini, selain cahaya bulan yang redup, hanya ada Mouji yang berdiri di depan tangga pencari surga. Di samping tangga pencari surga, ada juga papan pencari surga yang besar. Di papan pencari surga, nomor satu masih Gouzihan. Mouji tertawa. Dia sekarang berada di tahap melampaui kematian, jadi tangga pencari surga adalah tahap yang paling cocok untuknya. Begitu tahapannya meningkat, tekanan di tangga pencarian surga akan meningkat beberapa kali lipat. Menatap tangga pencari surga, yang tidak tahu di mana puncaknya, Mouji menenangkan emosinya dan melangkah ke anak tangga pertama tangga pencari surga. Tekanan samar melonjak, tetapi Mouji tidak terpengaruh sama sekali saat dia melangkah ke anak tangga kedua. Bahkan saat dia berada di tahap pembukaan saluran, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke dua puluh besar. Terlebih lagi, sekarang dia telah membuka 101 meridian dan melangkah ke tahap fana ekstrim. Dalam beberapa saat, Mouji berhasil melewati anak tangga ke-20 dan tiba di anak tangga ke-21. Pada saat ini, tekanan dan gaya dorong meningkat secara eksponensial, tetapi tidak menekan Mouji sedikitpun. Setelah setengah jam berlalu, Mouji melewati anak tangga ke-53 dan tiba di anak tangga ke-54. Mouji menatap prasasti batu putih bersih di sampingnya. Dia sangat yakin bahwa selama dia menulis namanya di sini, namanya akan segera muncul di peringkat ke-50 papan pencarian surga. Ini karena dia sebelumnya telah melihat nama Chen Suyin di papan pencarian surga. Chen Suyin berada di posisi ke-50, dan dia juga telah naik ke anak tangga ke-54. Mouji yakin bahwa Chen Suyin tidak akan mampu mencapai anak tangga ke-54 dalam waktu singkat. Meskipun tekanan ini tidak kecil bagi Mouji, namun tidak memengaruhinya. Ke-55, ke-56. Semakin tinggi ia melompat, semakin kuat pula tekanan dan gaya dorongnya. Pada anak tangga ke-67, bukan hanya tekanan saja. Ada kekuatan berputar tambahan di tangga pencari surga. Kekuatan ini sepertinya ingin menyapu Mouji ke atas dan menjatuhkannya. Langkah ke-68, langkah ke-69. Dua jam kemudian, Mouji berhenti di anak tangga ke-82. Tekanan hebat dan kekuatan berputar itu menyapu dirinya, dan kaki Mouji mulai gemetar. Hal ini membuatnya merasa sedikit kecewa. Awalnya ia ingin menaiki anak tangga ke-108, namun saat menginjak anak tangga ke-82, kakinya sudah gemetar. Mungkin dia bisa naik 10 anak tangga lagi, namun itu hanya akan membuatnya menjadi nomor 1 di papan pencarian surga. Sama sekali tidak mungkin untuk mencapai anak tangga ke-108. Terlepas dari apakah itu mungkin atau tidak, ia harus mencobanya. Yang diinginkannya bukanlah menjadi nomor 1 di papan pencari surga. Gelar kosong ini tidak berguna baginya. Langkah ke-83, langkah ke-84. Pada saat ini, energi unsur di sekitar tubuh Mouji melonjak, menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh. Energi unsur dalam 101 meridiannya mulai bersirkulasi, seolah-olah membentuk cincin energi unsur siklus surgawi. Langkah ke-93, langkah ke-94. Of! Mouji memuntahkan setegup darah segar saat dia menaiki anak tangga ke-95. Kekuatan yang dahsyat itu hampir melemparkannya dari tangga pencarian surga. Masih ada lebih dari 10 anak tangga lagi. Mouji menyeka darah di sudut mulutnya, tetapi dia masih tidak dapat melihat puncak tangga pencari surga. Tekanan bergulung dan kekuatan dorong menyebabkan tulang-tulang Mouji berderit, dan tekat dalam hati Mouji juga terdesak keluar. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk mundur, kecuali dia tidak bisa lagi bertahan. Sekalipun kakinya gemetar dan tulang-tulangnya berderit, ia masih dapat bertahan. Langkah ke-96, langkah ke-97. Mouji melompat ke anak tangga ke-98. Dia tahu bahwa selama dia mau, dia bisa menuliskan namanya dan berjalan turun. Mulai sekarang, orang nomor satu di istana pencari surga bukan lagi Gouzihan, melainkan dia, Mouji. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Mouji masih belum menyerah. Ia bisa merasakan bahwa dirinya berbeda dari yang lain. Pada anak tangga ke-98, tepat saat ia hendak tersapu turun, meridian ke-100 dan ke-101 di tubuhnya secara otomatis membentuk siklus dan bentuk energi unsur tambahan mendukungnya. Sejak ia membuka meridian ke-100 dan ke-101, ini adalah pertama kalinya Mouji merasakan efek dari kedua meridian ini. Dalam keadaan normal, kedua meridian ini hanya akan membantunya menyerap energi spiritual lebih cepat, tetapi ketika energi unsurnya hampir habis, kedua meridian ini akan menjadi modal sejatinya. Menatap tangga pencari surga sekali lagi, Mouji mengepalkan tangannya erat-erat. Mungkin, dua meridian tambahan ini akan memberinya kejutan yang menyenangkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.